Seiring berjalannya waktu, negosiasi antara berbagai kekuatan itu berangsur-angsur berakhir. Kekuatan yang awalnya berencana mengirim kultifator alam asal bumi untuk memusnahkan sekte abadi juga berubah pikiran. Mereka masih membutuhkan kultifator alam asal bumi, tetapi mereka tidak akan lagi bertindak sendiri. Sebaliknya, mereka akan memimpin pasukan yang besar. Selain dari alam asal bumi, para kultifator alam asal fana dan alam asal inti juga pindah. Itulah satu-satunya cara untuk menunjukkan betapa kuatnya berbagai kekuatan itu. Lebih jauh lagi, mereka akan langsung memusnahkan seluruh wilayah. Mereka percaya bahwa mulai sekarang, tanah barbar akan menghilang dari benua surga bela diri, menjadi debu sejarah. Bertahun-tahun kemudian, debu itu akan bertebaran dan dilupakan oleh sejarah. Namun, masalah berbagai kekuatan yang secara paksa memusnahkan seluruh wilayah akan menjadi sejarah. Itu akan diwariskan dari generasi ke generasi. Berbagai pasukan muncul dari berbagai tempat dan menuju ke wilayah barbar. Namun, berbagai arai transmisi di dekat wilayah barbar telah ditutup paksa oleh LFV Peng. Tak satupun pasukan utama membawa master arai bersama mereka, jadi pengepungan ini ditakdirkan menjadi proses yang panjang. Pada saat ini, di luar sekte abadi, ada sekelompok tamu istimewa yang datang mengunjungi Zichen. Mereka semua adalah kultifator wanita. Mereka semua mengenakan pakaian putih dan semuanya muda dan cantik. Ketika mereka tiba di gerbang, mereka langsung membuat keributan. Siapa ini? Di luar gerbang, tiba-tiba terdengar teriakan keras. Setelah itu, dua makhluk besar muncul, memancarkan aura yang sangat tirani. Merasakan aura ini, para murid pavilion Duang Yue di depan gerbang gunung semuanya menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Pada jarak sedekat itu, aura tirani itu menyebabkan wajah cantik mereka menjadi pucat. Mereka tentu pernah melihat kultifator alam asal manusia sebelumnya. Alasan mengapa mereka terkejut adalah karena penjaga gerbang semuanya berada di alam asal manusia. Selain itu, mereka adalah binatang buas di alam asal manusia. Ini terlalu tidak masuk akal. Selain terkejut, wajah para murid perempuan juga dipenuhi dengan keheranan. Kami, kami di sini untuk mengunjungi pemimpin sekte Zichen. Pemimpin kelompok perempuan itu, seorang kultifator alam asal manusia, menahan keterkejutan di hatinya dan berbicara kepada dua kerah harimau herkulean di depan gerbang. Menghadapi kerah harimau herkulean yang memancarkan aura tirani, dia masih bisa berbicara. Salam, pemimpin sekte, apakah Anda punya undangan? Kerah harimau herkulean bertanya dengan dingin. Volume suara mereka seperti guntur yang menggelegar, membawa tekanan yang tak ada habisnya. Saya tidak punya undangan, tetapi saya adalah guru sangguan UER. Meskipun saya tidak dapat melihat pemimpin sekte Zichen, melihat sangguan UER juga bagus. Kata pemimpin wanita itu. Kakak senior, jangan menakuti mereka. Benar sekali, kakak senior. Mereka berasal dari pavilion bulan cahaya dan merupakan sekutu kita. Kakak senior, biarkan kakak-kakak junior ini masuk. Tanpa menunggu si kerah harimau perkasa berbicara lagi, para pengikut sekte abadi, yang matanya hampir keluar dari rongganya, mulai berbicara satu demi satu. Kerah harimau herkulean telah menjaga gerbang gunung selama beberapa hari. Ketika makhluk besar ini muncul, mereka merasa takut. Namun, setelah mereka mengenalnya, mereka mulai memanggilnya kakak senior. Meskipun mereka memanggilnya kakak senior sekarang, hati mereka sudah dipenuhi dengan rasa jijik. Binatang eksotis tetaplah binatang eksotis, tak peduli di alam mana mereka berada. Mereka tidak tahu apa artinya memiliki perasaan lembut terhadap kaum hawa. Memang, hanya binatang eksotis yang bisa melakukan hal bodoh seperti itu untuk menghalangi sekelompok wanita cantik yang lembut itu masuk. Untungnya, mereka sangat menyadari bahwa kerah harimau herkulean adalah orang bodoh dan tidak mengerti cara-cara dunia. Karena itu, mereka telah pergi untuk memberitahu sangguan UER. Adapun Master Sekte Zichen, mereka juga ingin memberitahu dia, tetapi itu hanya jika mereka bisa melihatnya. Pada saat ini, di hati para pengikut Sekte Abadi, Zichen adalah eksistensi yang agung dan misterius. Guru, kakak senior, ini anda. Sangguan UER yang telah menerima berita itu pun bergegas menghampiri. Ketika melihat orang-orang dari pavilion cahaya bulan, wajahnya langsung berseri-seri karena gembira. UER. KAKAK SENIOR UER. UER. Ketika mereka melihat UER, sekelompok murid perempuan menghela napas lega. Kerah harimau herkulean memberi mereka terlalu banyak tekanan. Ah da, ah er, mereka adalah murid-muridku. Ketika sangguan UER melihat dua binatang buas yang menghalangi gerbang gunung, dia pun langsung mengerti apa yang telah terjadi. Kedua kerah harimau herkulean itu melirik sangguan UER dan mengangguk. Meskipun mereka sudah lama tidak menjaga gerbang gunung, mereka sudah mengenal semua petinggi sekte abadi. Di antara mereka, orang kepercayaan master sekte-sekte abadi, Zichen, terukir dalam di hati mereka. Ini karena orang-orang kepercayaan ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain itu, mereka diikuti oleh orang-orang yang kuat. Jika mereka bukan binatang ilahi, maka mereka adalah binatang tertinggi. Nilai mereka jauh lebih tinggi daripada kerah harimau herkulean. Dengan sangguan UER yang memimpin jalan, perjalanan selanjutnya berjalan lancar dan tanpa hambatan. Dalam perjalanan, para murid sekte abadi yang mereka temui semua membungkuh hormat kepada sangguan UER. Sangguan UER menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan. Di sekte abadi yang begitu besar, semua orang sangat menghormati sangguan UER. Hal ini benar-benar membuat para saudari senior dan junior lainnya iri. Perlu diketahui bahwa sekte abadi saat ini merupakan sekte terbesar di seluruh tanah barbar. Selain itu, para tetua pavilion bulan cahaya pernah berkata bahwa sekte abadi hanya kekurangan ahli alam asal bumi. Begitu salah satu tokoh penting pavilion bulan cahaya berhasil menembus alam asal bumi, pengaruh mereka tidak akan lebih lemah daripada keluarga bangsawan yang telah ada selama lebih dari 100 ribu tahun. Apakah ketua sekte Zichen ada di sini? Dalam perjalanan, kakak perempuan sangguan UER bertanya. Ya, dia pasti ada di sini. Lagi pula, dia sudah menunggu di aula utama. Sangguan UER tersenyum. Ketika dia mendengar bahwa seseorang dari pavilion cahaya bulan telah datang, dia sudah mengatur segalanya. Dia bahkan meminta seseorang untuk memberitahu Zichen, yang sedang menyendiri, untuk menunggu di aula utama. Di aula utama, Zichen menerima semua orang. Selain guru sangguan UER, ada beberapa wajah yang dikenalnya. Zichen telah bertemu dengannya bertahun-tahun yang lalu di kota Changli. Namun, saat itu, Zichen masih menjadi sasaran ejekan. Bertahun-tahun kemudian, Zichen sudah menjadi master sekte dengan potensi yang tak terbatas. Master Sekte Zichen, kali ini, aku datang mewakili pavilion bulan cahaya untuk mengucapkan terima kasih. Ucap guru sangguan UER. Zichen tersenyum dan berkata, Senior, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan. Semua ini dilakukan oleh UER. Setelah saling menyapa, kedua belah pihak mendiskusikan arah masa depan pavilion bulan cahaya. Pavilion bulan cahaya akan pindah ke dunia kecil klan bulan, dan perlu untuk memberitahu Zichen. Tentu saja, tidak semua orang akan pindah. Mereka yang berada di bawah alam energi sejati akan tetap tinggal di pavilion bulan cahaya. Hari ini hanya kunjungan. Masih banyak hal yang harus diselesaikan di pavilion cahaya bulan. Zichen juga sangat sibuk, jadi mereka tidak ingin mengganggu Zichen. Mereka berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Namun, mereka juga berjanji bahwa jika Sekte Wuji dalam bahaya, para ahli alam Yuan Bumi dari pavilion cahaya bulan tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Zichen meminta mereka untuk tetap tinggal, tetapi mereka bersikeras untuk pergi. Zichen mengantar mereka keluar dari aula utama, dan kemudian sangguan Yue-R melakukan hal yang sama. Dalam perjalanan menuju dunia kecil klan Yue, gadis-gadis lain berjalan di depan, mengobrol tanpa henti. Namun, guru sangguan Yue-R berjalan di belakang seorang murid perempuan. Namun, pada saat ini, dia bertanya dengan nada seorang tetua, Guru senior, apa yang Anda lihat? Kultivasi murid perempuan itu hanya di alam inti. Namun, dipanggil bibi bela diri oleh seorang ahli alam fana, dia jelas lebih kuat dari itu. Dia menoleh ke sekte Wu Ji dan berkata, sangat tidak biasa. Tidak biasa. Dari ketua sekte hingga binatang aneh yang menjaga gerbang gunung, semuanya tidak biasa. Kalau tidak salah, Zichen sudah merasakan kehadiranku saat aku memasuki aula utama. Bagaimana mungkin, bibi bela diri. Wanita itu tersenyum dan berkata, tidak ada yang mustahil tentang itu. Zichen telah mencapai begitu banyak hal dalam waktu 300 tahun yang singkat. Dia sudah menjadi eksistensi yang luar biasa. Selain itu, lihatlah orang-orang di sekitarnya. Penguasa Longhu, Naga Biru, Harimau Ilahi Bersayap, dan Tikus Pemakan Roh yang unik. Tikus Pemakan Roh itu masih dalam tahap pertumbuhan, tetapi dia sudah memiliki kemampuan luar biasa untuk menemukan harta karun. Dia jelas juga memiliki garis keturunan murni. Setelah jeda, gadis itu melanjutkan, dan teman-temannya. Zhang Haotian telah memperoleh warisan pembunuhan. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Kera Iblis adalah kera pertempuran pembelah langit. Pencapaian Lupeng dalam formasi dapat dikatakan berada di level Grandmaster. Meskipun kita belum melihat Biksu itu kali ini, Biksu yang dapat mengendalikan kekuatan mantra secara alami luar biasa. Selain itu, bahkan teman-teman wanitanya pun bukan orang biasa. Su Mengyao itu pasti telah memperoleh warisan sejati dari Dao tanpa aksi etiril. Posisinya di sekte etiril jelas tidak rendah, dan masa depannya tidak terbatas. Mengenai Wang Sianer itu, kita belum melihatnya, tetapi dikatakan bahwa dia telah memadatkan hati pedang. Selain prasasti pedang yang diperoleh Zichen, dia pasti akan menjadi eksistensi dengan hati pedang. Mengenai Lin Sui itu, meskipun dia belum menonjol, dia telah memperoleh warisan King Nu. King Nu memiliki posisi yang benar-benar unggul di sekte Wu Ji. Dia juga memiliki UER, jadi kita semua bisa menebak apa yang akan dicapainya di masa depan. Ekspresi terkejut muncul di wajah guru sangguan UER. Dia berkata, bukankah itu berarti bahwa tidak peduli apakah itu wanita, saudara laki-laki, atau tunggangan Zichen, tidak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Itu wajar saja. Pernahkah kau melihat orang luar biasa dikelilingi orang biasa? Pernahkah kau melihat seorang ahli dikelilingi orang biasa? Gadis itu tampaknya telah mengambil keputusan. Dia berkata, karena itu, sekte Wu Ji tidak dapat diganggu. Bahkan jika mereka tidak memiliki seorang kultifator alam asal bumi, begitu mereka memiliki seorang kultifator alam asal bumi, itu setara dengan memiliki eksistensi kuat lain yang dapat dengan mudah membantai para kultifator alam asal bumi. Setelah orang-orang dari pavilion Guangyue selesai berkunjung, beberapa hari kemudian orang-orang dari sekte Ethereal pun tiba. Kali ini, si tua Ethereal yang datang. Bertahun-tahun kemudian, karena perubahan di area ini, kekuatannya kembali meningkat, mencapai alam asal fana. Su Mengyao membawa patua Ethereal untuk menemui Zichen. Tidak peduli apakah itu Zichen atau Su Mengyao, patua ini sangat berhutang budi kepada mereka. Orang tua Ethereal datang untuk memperingatkan Zichen bahwa sekte Wuji mungkin sedang dalam masalah baru-baru ini. Selain itu, dia juga memberitahu Zichen bahwa jika ada kebutuhan, sekte Ethereal akan mengulurkan tangan membantu, bahkan mengirim seorang kultifator alam asal bumi. Sekte Ethereal yang memiliki seorang kultifator alam asal bumi agak di luar dugaan Zichen. Namun, itu juga masuk akal karena ini adalah sekte yang sangat misterius. Ketika sekte Wuji adalah sekte terkuat di dunia, mereka bahkan tidak mengusir sekte Ethereal. Jelas bahwa mereka bukan orang biasa. Lebih tepatnya, baik sekte Ethereal maupun pavilion Guangyue, keduanya merupakan kekuatan yang sudah ada sejak lama. Mereka tidak terbentuk dalam 10.000 tahun terakhir. Su Mengyao sudah merasakan bahaya sebelumnya, jadi sekte Wuji sudah membuat semua persiapan yang diperlukan untuk pertempuran. Satu-satunya yang mereka kekurangan adalah seorang kultifator alam asal bumi. Dengan janji sekte Ethereal dan pavilion Guangyue, masalah terakhir terpecahkan. 1062 Tekanan Zichen merasakan tekanan yang sangat besar, dan ini bahkan setelah proyeksi tanah pemakaman suci muncul. Selain Zichen, semua orang juga merasakan aura yang tidak biasa. Proyeksi Sein Burial Ground tampaknya akan segera terwujud. Aura yang dilepaskannya bahkan lebih kuat, dan tekanannya bahkan lebih kuat. Baik Su Mengyao maupun sekte kabut terapung, mereka berdua meramalkan bahwa sekte tanpa batas akan segera mendapat masalah, dan itu akan melibatkan kehancuran sekte tersebut. Oleh karena itu, tidak banyak waktu tersisa bagi Zichen. Ia meninggalkan semua kegiatan sosial dan fokus pada kultifasi tertutup. Sekte tanpa batas terus dikelola oleh Wang Kiong, sementara Zhang Houtian, Sikra Iblis, Lupeng, dan yang lainnya menuju ke berbagai dunia yang lebih kecil untuk membangun pasukan binatang sekte tanpa batas. Adapun yang lainnya, mereka juga memanfaatkan waktu dengan baik untuk berkultifasi, berusaha untuk menerobos lagi sebelum masalah datang. Rajurit Yuan Bumi di paviliun bulan cahaya menekan auranya dan memasuki dunia kecil klan bulan. Dia sangat peka terhadap aura tanah pemakaman orang suci. Sepertinya dia menjadi sasaran. Selama waktu ini, Sangguan Yue, R juga mengeluarkan dua senjata spiritual dan memberikannya kepada paviliun bulan cahaya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia menyimpan satu untuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga meminta pandai besi dari sekte Wuji untuk membuat senjata spiritual baru untuknya. Roh petir itu tidak pernah keluar sejak memasuki dunia kecil klan petir. Dia telah berkultifasi secara tertutup di lautan petir. Kali ini, Zichen telah memutuskan untuk berkultifasi secara tertutup di lautan petir juga. Petir menyambar dengan hebat di lautan petir. Hanya beberapa sambaran petir saja sudah bisa berubah menjadi naga petir. Ketika Zichen tiba, para kultifator alam asal mula manusia dari klan petir sedang bersenang-senang melawan naga petir. Ketika mereka melihat Zichen tiba, mereka semua menyerang dan menghancurkan naga petir, lalu memberi hormat kepada Zichen. Patriark, apakah Anda di sini untuk berkultifasi? Zichen mengangguk. Aku akan berkultifasi secara tertutup sampai aku berhasil. Di bawah tatapan heran orang banyak, sosok Zichen melesat dan menyerbu ke arah lautan petir. Ketika dia masih 100 meter jauhnya, seekor naga petir muncul dan meraung, menyerbu dengan ganas ke arah Zichen. Semua prajurit tahap asal manusia membuka mata lebar-lebar, menunggu untuk melihat bagaimana pemimpin klan mereka akan membunuh naga petir dengan mudah. Namun, mereka kecewa. Zichen tidak mengambil inisiatif untuk menyerang naga petir dengan lancar mencapainya dan menjerat Zichen. Pada saat yang sama, Zichen memasuki lautan petir di tengah kilatan petir. Tidak diketahui apakah dia diseret paksa oleh naga petir atau telah bergegas masuk sendiri. Dengan kilatan petir, sosok Zichen menghilang, meninggalkan kerumunan kultifator alam asal yang saling menatap satu sama lain. Ketika memasuki lautan petir, Zichen merasakan gelombang tekanan dari petir tersebut. Ada petir di mana-mana di lautan petir tersebut, dan kekuatan petir yang mengamuk melonjak tanpa henti. Zichen maju 1000 meter dalam sekali gerakan. Selama waktu tersebut, setengah dari naga petir yang melingkarinya telah menghilang. Helayan kekuatan petir melewati kulit Zichen dan memasuki tubuhnya, diserap oleh tubuhnya hingga seluruh naga petir menghilang. Setelah 1000 meter, 1000 meter lagi. Meskipun dia belum mencapai batasnya, dia bisa merasakan bahwa jika dia masuk lebih dalam, itu akan memengaruhi kecepatan kultifasinya. Maka, dia pun duduk bersila dan segel petir emas di antara kedua alisnya tiba-tiba menghilang. Saat segel petir menghilang, suara gemuruh guntur terdengar dari segala arah. Kemudian, satu demi satu, petir berubah menjadi naga petir dan mendatangkan malapetaka ke arah Zichen. Pada saat ini, tubuh Zichen juga melepaskan petir. Meskipun dia duduk bersila di tengah petir, dia seperti naga petir yang tidak bergerak. Ketika naga petir lainnya bersentuhan dengan Zichen, mereka tidak meledak dengan hebat. Sebaliknya, mereka menempel pada tubuh Zichen. Namun, aura petir tak kasat mata yang dilepaskan oleh naga petir itu tetap menakutkan. Hanya orang dengan fisik kuat seperti Zichen yang bisa menahannya. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah hancur berkeping-keping oleh aura kuat yang dilepaskan oleh naga petir itu. Dengan naga petir yang melilit tubuhnya, Zichen mulai menyerap kekuatan petir di dalamnya sedikit demi sedikit. Setelah naga petir diserap sepenuhnya, kekuatan petir di dalamnya akan sepenuhnya disempurnakan dan diubah menjadi energi yuan yang sempurna, memungkinkannya untuk membuat terobosan lain dalam kekuatannya. Kekuatan Zichen sudah berada di puncak tahap tengah mortal yuan stage. Dia hanya selangkah lagi dari tahap akhir. Itulah sebabnya dia datang ke sini untuk berkultivasi dalam pengasingan. Lautan petir ini dibangun khusus untuk mortal yuan stage dari klan petir. Kecepatan kultivasi Zichen di dalam berkali-kali lebih cepat daripada di luar. Di sekte Wuji, semua orang sibuk. Setelah klan lain merasakan tekanan, mereka datang untuk bernegosiasi dengan sekte Wuji berkali-kali. Namun, hampir tidak ada hasil yang diperoleh. Karena tidak seorang pun tahu apakah tekanan itu berasal dari tanah pemakaman orang suci atau dari dunia luar. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Selama kurun waktu ini, Zichen berkultivasi siang dan malam. Jumlah naga petir yang dimurnikannya tak terhitung banyaknya. Energi yuan yang sempurna di perutnya akhirnya mencapai titik jenuh. Tampaknya terobosan hanya masalah waktu. Namun, situasi ini sudah seperti ini 5 hari yang lalu. Namun setelah 5 hari, Zichen masih belum membuat terobosan. Ini bukan hambatannya, jadi dia tidak terburu-buru. Pada saat ini, dia masih memurnikan naga petir dan memurnikan energi yuan yang sempurna di perut. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu, Zichen, yang memejamkan matanya, memurnikan naga petir lainnya. Pada saat yang sama, dia secara tidak sadar memurnikan naga berikutnya. Akhir-akhir ini, tindakan ini telah menjadi kebiasaan. Energi unsur sempurna yang baru disempurnakan memasuki dantian Zichen, dan energi unsur yang sepenuhnya jenuh dalam dantiannya akhirnya mulai bergetar pada saat ini. Setelah itu, energi unsur sempurna mulai bergetar, dan gelombang demi gelombang energi mulai menyebar dari dalam, menciptakan riak besar. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang kuat keluar dari tubuh Zichen. Dia seperti pejalan kaki yang lapar, ingin melahap semua makanan yang terlihat. Pada saat ini, energi petir di sekitarnya adalah makanan Zichen. Peng, peng, peng. Di bawah daya hisap yang kuat, naga petir yang melingkari Zichen langsung meledak. Pada saat yang sama, naga petir di dekat Zichen juga meledak. Badai energi petir muncul di saat berikutnya. Zichen berada di mata badai, dengan gila-gilaan menyerap energi petir ini. Selain naga petir, banyak cairan yuan bermutu tinggi muncul pada saat yang sama. Setelah cairan ini muncul, mereka juga meledak. Energi yuan yang kaya dan murni di dalamnya secara paksa terkoyak dan ditelan oleh badai energi petir, dan kemudian diserap oleh Zichen. Badai energi petir menyebar, mengguncang seluruh lautan petir. Seluruh lautan petir menjadi sangat tidak stabil karena terobosan Zichen. Energi petir di dalamnya bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Di lautan petir, dua sinar cahaya terbang keluar satu demi satu. Itu adalah Leiming dan Leiming. Melihat badai energi petir dan merasakan aura yang kuat dan familiar di dalamnya, Leiming terkejut. Dia berhasil. Zichen berhasil. Dia berada di tahap akhir alam fana. Leiming tentu saja sangat senang dan gembira karena Zichen telah berhasil menembus level tersebut. Namun, ekspresi Leiming sangat muram. Dia berkata dengan marah, Sialan. Bagaimana dia bisa menembus level tersebut dengan begitu cepat? Aku baru di tahap tengah. Bagaimana dia bisa menembus level tersebut dengan begitu cepat? Leiming jelas sangat marah dengan terobosan Zichen, tetapi ketika dia melihat badai energi petir di lautan petir semakin membesar, dia segera melepaskan persepsinya. Kemudian, ekspresinya berubah drastis. Sial, dia mencoba memanfaatkan fakta bahwa dia membutuhkan sejumlah besar energi unsur untuk menyerap energi petir di sekitarnya. Dia memanfaatkan celah dalam aturan. Dia curang. Leiling tiba-tiba melompat karena jengkel. Apa celah hukumnya? Leiming bertanya dengan bingung. Mengenai Leiming yang begitu gelisah, dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Selama seseorang menjadi anggota sekte abadi, tidak ada seorang pun yang tidak tahu tentang permusuhan antara dia dan Zichen. Saat menerobos, tubuh akan membutuhkan energi murni dalam jumlah yang sangat besar. Energi ini perlu diserap dari dunia luar. Biasanya, energi ini perlu dimurnikan, sehingga kecepatan penyerapannya akan sangat lambat. Namun, saat menerobos, akan ada hukum tak kasat mata yang turun dari langit dan bumi. Di bawah hukum ini, sejumlah besar energi yang tidak dimiliki tubuh akan langsung berubah menjadi energi di dalam tubuh. Jangan tanya saya mengapa demikian, karena jika menyangkut hukum, semuanya sangat misterius. Leiming menjelaskan, ketika Zichen menerobos lautan petir, dia langsung mengubah tubuhnya menjadi mata badai. Seperti lubang tanpa dasar, dia mulai menyerap energi petir dengan liar. Dalam sekejap, energi petir dimurnikan menjadi energi yuan yang sempurna. Oleh karena itu, semakin lama Zichen berada di mata badai, semakin banyak energi yuan yang sempurna yang dapat diserapnya. Oleh karena itu, setelah menerobos, kultifasinya akan meningkat pesat, tidak seperti orang lain yang masih harus menstabilkan kultifasi mereka setelah menerobos. Mata Leiming berbinar saat dia berkata, ada hal seperti itu. Bukankah itu berarti jika dia menyerap energi petir dengan gila-gilaan, kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang lain? Leiming berkata, secara teori, memang begitu. Namun, daya isap yang dibentuk oleh kekuatan hukum memiliki batas waktu dan jangkauan. Jika Zichen berada di tempat biasa dengan energi spiritual yang padat, maka meskipun ia akan membentuk badai energi spiritual, baik itu skalanya maupun kepadatan energi petirnya, itu akan jauh lebih buruk daripada sekarang. Dengan kata lain, selama dia berada di area dengan energi spiritual yang padat saat melakukan terobosan, maka kultifasinya akan meningkat dalam jumlah besar. Tentu saja tidak. Selain alasan-alasan ini, ada juga konstitusi. Jika konstitusi lemah dan tubuh tidak kuat, maka ketika sejumlah besar energi diserap ke dalam tubuh, tidak hanya tidak akan segera diubah menjadi energi yuan, tetapi juga akan secara langsung menyebabkan tubuh meledak karena menyerap terlalu banyak energi. Leiming memahami penjelasan ini. Itu seperti orang yang hanya bisa makan satu roti kukus dalam satu waktu. Jika dia diberi sepuluh roti kukus dan dipaksa menelannya, dia mungkin akan mati tersedak. Kekuatan hukum juga memungkinkan seseorang untuk menelan sepuluh roti kukus sekaligus, tetapi begitu mereka memasuki tubuh, mereka tidak akan dapat mencernanya dan akan segera meledak. Jika itu adalah energi yuan, maka itu akan segera meledak. Benar saja, keributan besar yang disebabkan oleh terobosan Zichen hanya berlangsung selama beberapa tarikan napas sebelum badai energi yang meluas menunjukkan tanda-tanda menghilang. Akhirnya, ketika kekuatan hukum yang tak terlihat menghilang, badai petir juga meledak dengan ledakan keras. Aura kuat yang dilepaskan oleh tubuh Zichen masih ada, tetapi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sudah kuduga, hanya dalam beberapa tarikan napas, dia telah menyerap sedikitnya sepuluh tahun kultifasi pahit yang tersisa. Lei Ming berkata dengan nada yang sangat tidak puas setelah merasakan Aura Zichen. 1063 Dengan menggunakan energi petir yang tak terbatas sebagai fondasi untuk menerobos, seseorang dapat menyerap energi petir dengan gila-gilaan, menstabilkan alamnya dan membawanya ke tingkat berikutnya. Ini adalah sesuatu yang secara tidak sengaja bersentuhan dengan Zichen di kuil petir ilahi. Dalam waktu lima puluh tahun yang singkat, kekuatannya telah meningkat pesat karena energi petir yang diserap dengan gila-gilaan di kuil petir ilahi. Kekuatan petir di sana bahkan lebih murni dan lebih halus daripada kekuatan petir di lautan petir. Kecepatan penyerapan Zichen bahkan lebih cepat. Pada saat itu, itu tidak bisa lagi dianggap penyerapan. Itu lebih seperti melahap. Kekuatan petir tidak ada habisnya. Selama dia bisa menyerapnya, itu akan terus muncul. Dengan pengalaman terakhir kali, Zichen telah memilih untuk menerobos lautan petir dengan niat yang sama. Meskipun efek dari terobosan ini jauh lebih rendah daripada kuil dewa petir, Zichen masih sangat puas. Setidaknya, ia telah melangkah ke tahap akhir alam inti manusia dan menstabilkan alamnya. Selanjutnya, ia akan melangkah menuju puncak alam inti manusia dan menerobos ke alam inti bumi. Petir menyambar tubuhnya. Kemampuan bertarung Zichen meningkat sepuluh kali lipat karena terobosannya. Saat ini, dia berani melawan ahli alam inti bumi. Zichen keluar dari lautan petir dan melihat ekspresi keduanya. Lei Ming berkata dengan gembira, Zichen, selamat atas terobosanmu. Zichen menganggup dan tersenyum. Kemudian, dia melihat bibir roh petir itu mengerucut. Tanpa berkata apa-apa, dia melangkah maju dan menendang pantat roh petir itu. Dengan kilatan cahaya, roh petir itu terlempar. Suara Zichen terdengar, jangan malas. Cepatlah berkultivasi. Roh petir itu terjun ke dalam lautan petir, dan aumannya tenggelam oleh ribuan sambaran petir. Tidak peduli seberapa panjang jalannya, akan ada hari di mana ia berakhir. Berbagai kekuatan akhirnya melewati wilayah iblis, wilayah Yao, dan kemudian tanah Betlam, dan akhirnya menemukan tanah Safage dengan terbang. Begitu mereka muncul, mereka merasakan aura menindas yang memenuhi area tersebut. Semua orang, dari alam inti bumi hingga alam inti, mengalami perubahan ekspresi pada saat ini. Menurut rencana awal, setelah mereka memasuki Safage Land, mereka akan mulai membantai sampai ke Sekte Wuji. Namun, aura penindasan yang bahkan dirasakan oleh para kultifator Earth Origin Stage membuat mereka menyerah pada ide untuk membantai miliaran makhluk. Mereka memutuskan untuk pergi ke Sekte Wuji terlebih dahulu. Sepanjang jalan, ketika mereka mengetahui bahwa Master Sekte Zichen dari Sekte Abadi telah kembali, mereka mengelilinginya dan menuju ke Sekte Abadi. Sepanjang jalan, yang paling mereka lihat bukanlah betapa tandus dan bobroknya tanah barbar ini, tetapi pintu masuk dan keluar dari berbagai dunia kecil. Ada begitu banyak dunia kecil di sini sehingga bahkan para kultifator alam asal bumi pun terkejut. Pada akhirnya, mereka harus mengakui bahwa mereka telah meremehkan tanah barbar ini. Jelas bukan suatu kebetulan bahwa tanah barbar ini dulunya mulia. Siapa yang mengira bahwa akan ada ki spiritual yang begitu padat di tanah barbar ini? Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak dunia kecil di tanah barbar. Selain itu, persyaratan untuk kultifasi seseorang cukup tinggi. Siapa sangka? Siapa sangka? Setelah berbagai faksi tiba, ada terlalu banyak hal yang tidak pernah mereka duga akan mereka lihat. Tempat ini dipenuhi dengan aura yang tidak biasa. Saat mereka mendekati Sekte Uji, kepadatan ki spiritual di udara berada di luar imajinasi. Kepadatan ki spiritual sebanding dengan tanah suci kultifasi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Tempat di mana tekanan itu berasal adalah makam orang suci. Konon, itu adalah makam seorang orang suci. Tempat itu sangat misterius. Hanya ada empat makam orang suci di seluruh benua Tianwu. Sekarang setelah satu tempat tiba-tiba muncul, saya khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Dalam perjalanan ke sini, beberapa petani lokal telah mengumpulkan informasi tentang tempat ini. Memang, makam orang suci dikenal sebagai tempat paling misterius di seluruh benua Tianwu. Karena kita cukup beruntung untuk menemukannya, kita harus pergi dan menyelidikinya. Tinggalkan satu orang untuk memimpin tim dan menghancurkan Sekte Uji. Sisanya akan mengikuti kami untuk menyelidiki. Para kultifator alam asal bumi dengan cepat mencapai kesepakatan. Satu kultifator alam asal bumi akan tetap tinggal dan sisanya akan pergi ke pemakaman orang suci. Tak lama kemudian, mereka tiba di makam orang suci. Ketika mereka melihat gambaran ilusi dari kastil besar itu, mereka langsung terkejut. Betapa mengerikannya tekanan itu. Itu benar-benar membuat saya gemetar. Kekuatannya sudah begitu dahsyat bahkan sebelum terbentuk. Saya rasa kekuatannya akan semakin dahsyat dan mengerikan setelah terbentuk. Kastil besar itu telah sepenuhnya muncul, dan menunjukkan tanda-tanda akan terwujud. Tidak lama lagi kastil itu akan muncul. Para kultifator alam asal bumi mulai menyelidiki sekeliling kastil. Dari waktu ke waktu, mereka akan meluncurkan satu atau dua serangan untuk mengujinya. Di luar Sekte Uji, para kultifator alam asal manusia dan alam asal dan telah mengepung tempat itu. Langkah selanjutnya adalah menghancurkan formasi dan membunuh mereka. Seorang kultifator alam asal bumi melayang di udara, menatap Sekte Uji. Di sampingnya ada tiga kultifator alam asal manusia tahap akhir. Zichen telah membunuh terlalu banyak kultifator alam asal, jadi dia berhasil menarik banyak kebencian. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan menghancurkan Sekte Zichen, dan bahwa mereka bahkan mungkin dibunuh oleh Zichen, mereka mengajukan diri untuk ikut. Siapa itu? Teriakan keras datang dari Sekte Uji, dan kemudian sosok besar muncul. Kera Harimau Herkulean adalah yang pertama muncul. Ketika melihat banyak manusia di atas, ekspresinya berubah. Ia segera memanggil teman-temannya, dan pada saat yang sama, ia mengirimkan sinyal secepat yang ia bisa. Beraninya kau bersikap begitu kejam di Sekte Uji. Minggir. Teriakan keras itu terdengar lagi. Empat kera Harimau Herkulean bergegas keluar dari gerbang gunung, dan melompat ke udara, melancarkan serangan yang kuat. Peng, 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 peng. Cahaya berkelebat, dan energi saling beradu. Ledakan datang dari langit. Keempat kera Harimau Herkulean itu bergegas maju, tetapi mereka terhempas mundur secepat yang mereka bisa. Mereka menabrak formasi dan mendarat di depan gerbang gunung. Kemudian, kera Harimau Herkulean itu memuntahkan darah, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Hanya dalam satu serangan, keempat kera Harimau Herkuleis telah dikalahkan, dan penyerangnya hanya tiga orang kultifator alam asal manusia. Serangan musuh. Kemudian, teriakan keras terdengar dari kera Harimau Herkulean. Jelas, mereka menyadari bahwa manusia ini bukan manusia biasa. Suara udara pecah datang dari Sekte Wuji, dan sinar cahaya mulai menyambar. Tak lama kemudian, banyak kultifator kuat dari Sekte Wuji berkumpul di depan gerbang gunung. Ketika mereka melihat para kultifator kuat yang berdesakan di langit, ekspresi mereka berubah. Ada begitu banyak orang di sini, dan kami tidak melihat apapun. Untuk apa orang-orang yang kami kirim untuk mengawasi mereka? kata seorang pemimpin dengan marah. Kedua belah pihak dipisahkan oleh formasi. Dengan perlindungan formasi, orang-orang Sekte Wuji tidak senang. Karena musuh berani datang ke sini, mereka pasti sudah siap. Benar saja, sesaat kemudian, terdengar teriakan dari langit, Zichen, keluarlah dan matilah. Suara dingin dan mematikan itu menyebar ke seluruh Sekte Wuji, dan para pengikut Sekte Wuji menjadi panik. Kera iblis adalah yang pertama muncul. Ketika melihat pria parubaya itu, pupil matanya mengecil, dan berkata dengan suara rendah, alam asal bumi. Wang Kiong mengikuti dari dekat di belakang kera iblis, dan ekspresinya pun tidak bagus. Katakan pada Zichen untuk keluar dan mati, atau seluruh Sekte akan hancur. Kultifator alam asal bumi akhirnya berbicara, tetapi suaranya malas, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Seolah-olah Zichen hanyalah seekor kucing atau anjing di matanya. Memang, Zichen hanya berada di alam asal manusia. Tidak peduli seberapa hebatnya seorang kultifator alam asal manusia, dia tidak akan sebanding dengan seorang kultifator alam asal bumi. Zichen melihat kultifator alam asal bumi di langit, dan ekspresinya berubah. Namun, pikirannya sama sekali berbeda dari yang lain. Dia bingung, bingung mengapa hanya ada satu kultifator alam asal bumi. Meskipun dia sudah menduga bahwa faksi-faksi utama akan membalas dendam, mengapa hanya ada satu kultifator alam asal bumi. Orang harus tahu bahwa ada tiga tubuh spiritual di sini, tetapi hanya ada satu kultifator alam asal bumi. Namun, meskipun dia bingung, Zichen diam-diam masih senang. Ini karena dia masih bisa menghadapi seorang kultifator alam asal bumi jika dia menggunakan semua kemampuannya. Sedangkan untuk kultifator alam asal Fana dan kultifator alam asal Dan, Zichen sama sekali tidak mempedulikan mereka. Bahkan jika mereka mengepung seluruh sekte Wuji, Zichen tidak akan takut pada mereka, apalagi fakta bahwa mereka memiliki keunggulan jumlah. Guru sekte, melihat Zichen muncul, mata semua orang tertuju pada Zichen. Wajah mereka dipenuhi dengan kegugupan dan antisipasi. Zichen telah menciptakan banyak keajaiban di sepanjang jalan. Mereka semua berharap Zichen dapat menciptakan keajaiban lain saat ini. Zichen menganggup dan berjalan keluar dari segel. Kamu adalah Zichen. Di atas, kultifator alam asal bumi itu menatap dingin ke arah Zichen. Tentu saja, dia tahu siapa Zichen. Pada saat ini, dia menggunakan nada seperti itu untuk mengekspresikan rasa jijiknya. Zichen, hari ini adalah hari kematianmu. Tidak hanya kamu akan mati, tetapi sekte Wuji mu juga akan hancur hari ini. Ketiga tubuh roh juga membuka mulut mereka. Kemarahan dan kebencian dalam suara mereka diungkapkan dengan sempurna. Dalam benak setiap orang, setelah Zichen muncul, dia pasti akan bertanya siapa mereka dan apa yang mereka lakukan di sini. Bukankah memalukan bagi seorang kultifator alam asal bumi untuk bertarung melawan seorang kultifator alam asal manusia? Mereka mengira Zichen akan menggunakan kata-kata kasar untuk mempertanyakan atau mempermalukan kultifator alam asal bumi. Bagaimanapun, Zichen adalah orang yang kasar. Mengenai memohon belas kasihan, mereka tidak pernah memikirkannya. Bagaimanapun, Zichen adalah musuh bebu yutan mereka. Tidak ada yang namanya memohon belas kasihan. Akan tetapi, tidak peduli bagaimana mereka menebak, mereka tidak dapat menebak apa yang akan dilakukan Zichen saat ia melihat kultifator alam asal bumi itu. Dan kali ini, dia akan menyerang. Begitu Zichen keluar dari segel, sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, semua orang melihat sosoknya tiba-tiba menjadi kabur, seperti hantu. Ledakan. Sebelum semua orang sempat bereaksi, sebuah ledakan keras terdengar dari samping mereka. Kemudian, gelombang emas menyebar ke segala arah. Ketiga roh itu adalah yang pertama menanggung beban dampaknya dan terlempar jauh. Di udara, sosok Zichen muncul kembali. Dia berdiri di depan kultifator alam asal bumi dan melancarkan serangan yang kuat. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Adegan ini benar-benar diluar dugaan semua orang. Cahaya keemasan yang tak terbatas menyala. Serangan pertama Zichen adalah teknik kombo pertarungan jarak dekat. Sosok emasnya terus berubah, dan semua jenis serangan fisik ditampilkan. Kekuatan dahsyat itu menerobos udara dan menghantam kultifator alam asal bumi di depannya. Di bawah serangkaian serangan ini, segala macam ledakan energi terdengar satu demi satu. Gelombang demi gelombang energi yang mengerikan muncul di depan mereka berdua dan kemudian melesat ke segala arah. 1064. Teknik pertarungan jarak dekat mengacu pada pertarungan jarak dekat. Setiap bagian tubuh mampu melancarkan serangan yang sangat tajam dan mengerikan. Cahaya keemasan terus menyala. Serangan Zichen sangat indah, tetapi juga sangat kejam. Begitu Zichen mendekati tubuh roh dengan level yang sama, dia akan melancarkan serangan kombo jarak dekat. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Pada saat ini, Zichen sedang melakukan kombo yang sangat indah pada seorang kultifator tahap asal mula bumi. Sementara Sekte Wuji terkejut, mereka juga bersorak kegirangan. Namun, sorak sore itu hanya berlangsung selama tiga tarikan napas sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Seolah-olah semua orang yang bersorak telah dicekik. Di udara, serangan Zichen sangat hebat. Serangannya secepat kilat, dan suara serangannya seperti guntur. Namun, di depannya, kultifator alam asal bumi berdiri di sana, acu-ta'acu dan meremehkan saat dia menatap Zichen. Di antara mereka berdua, ada perisai cahaya transparan yang memisahkan mereka. Meskipun serangan indah Zichen sangat kuat, mereka tidak dapat menembus perisai cahaya transparan itu. Mereka bahkan tidak dapat mengguncangnya. Dasar bodoh, ini perisai cahaya yang dibentuk oleh kekuatan aturan. Memangnya dia pikir dia siapa? Perbedaan antara alam manusia dan alam duniawi bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Mustahil baginya untuk melawan seseorang yang lebih kuat darinya. Di bawah kekuasaan aturan, semuanya hanyalah seekor semut. Melihat ini, ketiga tubuh roh itu mencibir. Pada saat yang sama, para kultifator alam manusia dari sekte besar juga tertawa. Menilai dirinya sendiri terlalu tinggi adalah cara terbaik untuk menggambarkan Zichen. Namun, Zichen tampaknya tidak mendengar ejekan di sekitarnya. Dia masih menyerang dengan gila-gilaan hingga dia menyelesaikan kombo. Napasnya menjadi cepat dan dia berhenti. Ratusan ribu serangan dahsyat tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Perisai cahaya masih ada di sana. Melihat Zichen kelelahan, kultifator alam bumi itu bertanya sambil tersenyum, ada apa? Kamu berhenti. Zichen tidak mengatakan apapun. Earth Yuan melanjutkan, semua orang mengatakan bahwa kamu tidak ada bandingannya. Aku sangat penasaran, jadi aku ingin melihatnya sendiri. Teruslah menyerang, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Earth Origin Boundary memiliki ekspresi main-main di wajahnya, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Suaranya juga menjadi dingin, tetapi, jika kamu menyerah-menyerang, maka aku dapat menjamin bahwa kamu akan mati di saat berikutnya. Ini adalah ancaman nyata. Jika dia tidak menyerang, dia akan mati. Terlebih lagi, jelas bahwa dia ingin membuat Zichen kelelahan sampai mati. Di kejauhan, tawa mengejek terdengar sekali lagi. Kemudian, para kultifator dari masing-masing vaksi memasang ekspresi seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan monyet. Aku akan membunuhmu, teriakan keras terdengar dari bawah. Itu adalah si kera iblis, yang tidak tahan melihat Zichen dipermalukan. Ia sangat marah dan hendak melangkah maju. Kera iblis, minggirlah. Rasa spiritual yang dingin meledak dari lautan kesadaran si kera iblis. Sosok si kera iblis yang menyerang segera menjadi stabil, dan wajahnya yang marah penuh dengan kengganan. Zichen tidak menjelaskan. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia melancarkan serangan lagi. Sekali lagi, serangan yang indah diluncurkan, tetapi efeknya sama seperti sebelumnya. Dia tidak dapat menembus pertahanan yang dibentuk oleh aturan, meskipun itu hanya jejaknya. Haha, teruslah menyerang, teruslah menyerang. Ingat, begitu kau berhenti, saat itulah kau akan mati. Erd Yuan tertawa sembarangan. Ia ingin mempermalukan Zichen. Begitu ia selesai, ia akan membunuhnya. Serangan kedua pun segera dituntaskan. Serangan itu berlangsung ratusan ribu kali lagi. Tentu saja, tidak ada pertahanan. Napas Zichen menjadi cepat. Ini pertanda bahwa ia telah menghabiskan banyak energi. Dahinya sudah dipenuhi keringat. Dia terengah-engah, dan matanya menatap bumi Yuan di depannya, penuh kengganan. Ada apa? Kamu tidak mau dan tidak berdaya. Kamu ingin bunuh diri? Teruskan, jangan berhenti. Atau kalau tidak. Alam Yuan bumi sekali lagi mengejek, tetapi kali ini, sebelum dia selesai berbicara, dia melihat kilatan ganas melintas di mata Zichen. Kilatan ganas ini bahkan mengandung sedikit kegilaan. Entah mengapa, meskipun alam Yuan bumi tahu bahwa Zichen tidak akan dapat menyakitinya, dia merasakan firasat buruk di hatinya. Pada saat berikutnya, sebuah benda muncul di tangan Zichen. Benda itu adalah balok persegi panjang yang bersinar terang seperti batu bata. Zichen meraihnya di tangannya, dan dengan kejam menghantamkannya ke depan. Saat batu bata itu bergerak maju, terdengar suara dengungan pedang yang keras. Cahaya terang yang dilepaskannya berubah menjadi ribuan cahaya pedang di saat berikutnya. Peng! Batu bata itu mendarat di penghalang cahaya, dan suara yang menggetarkan bumi terdengar. Kekuatan yang mengerikan menyerbu penghalang cahaya, menyebabkannya terdistorsi dan bergetar hebat. Pemandangan ini menyebabkan ekspresi aneh muncul di wajah praktisi tahap Yuan Bumi. Namun, setelah melihat bahwa penghalang cahaya belum hancur, dia diam-diam menghela napas lega. Bagaimanapun, dia hanya membutuhkan sepersepuluh napas untuk mengembalikan penghalang cahaya ke keadaan semula. Sayangnya, Zichen tidak berniat memberikannya kepada lawannya dalam waktu sesingkat itu. Sebuah cahaya menyambar dari samping, dan tangan Zichen yang lain juga muncul dengan sebuah batu bata. Dia memegang batu bata itu di posisi yang sama, dan dengan kekuatan yang sama seperti sebelumnya, dia menghancurkannya di tempat yang sama pada penghalang cahaya itu. Penghalang cahaya, yang sudah terdistorsi dengan hebat, terkena pukulan yang sangat kuat bahkan sebelum sempat terisi ulang. Penghalang cahaya, yang sudah diambang kehancuran, akhirnya mencapai batasnya, dan dengan ledakan keras, ia meledak. Setelah dua batu bata pada penghalang cahaya hancur, Ertyuan pun terungkap. Pada saat ini, wajah Ertyuan dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Keterkejutan ini membuatnya tertegun selama kurang dari sepersepuluh nafas. Pada saat ini, Ertyuan merasakan penglihatannya menjadi gelap. Sebuah dinding batu, yang sebesar gunung, menghantam wajahnya dengan ganas. Dinding batu itu memancarkan ribuan cahaya pedang, dan ribuan dengungan pedang bergema di telinganya. Hampir tanpa peringatan apapun, dia terhantam oleh dinding batu itu. Peng! Prasasti pedang yang membesar sepenuhnya menghantam bumi Yuan, dan dengan suara ledakan keras, wajahnya langsung berubah menjadi berlumuran darah, darah berceceran di mana-mana. Pada saat yang sama, hantaman dahsyat dari Prasasti pedang memaksa Ertyuan mundur lima langkah. Namun, saat ia baru saja mundur empat langkah, pandangannya kembali gelap, dan Prasasti pedang lain muncul di depannya. Peng! Lalu, terdengar ledakan keras lainnya. Dari sembilan Prasasti pedang, Zichen telah kehilangan satu, dan tersisa delapan. Selain dua yang telah berubah menjadi batu bata, ada enam yang dapat digunakan untuk menyerang. Dengan demikian, enam ledakan keras terdengar di langit. Peng! 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 Setelah enam ledakan, murid asal bumi terlempar ratusan meter jauhnya oleh Prasasti pedang. Ada banyak darah di udara saat dia terbang mundur. Tubuhnya menjadi tidak stabil di udara, lalu dia jatuh ke tanah. Dalam sekejap, Zichen menyerang delapan kali berturut-turut, dan setelah delapan serangan, hanya selang waktu sesaat telah berlalu. Hanya dalam sekejap, situasinya telah berubah. Ertyuan telah hancur berkeping-keping, dan ini membuat semua orang yang hadir jatuh ke dalam keadaan kaget dan ketakutan. Alasannya adalah karena pemandangan di hadapan mereka benar-benar melampaui akal sehat. Sungguh tidak masuk akal. Dalam situasi seperti itu, mereka seperti melihat hantu di siang bolong. Pada saat yang sama, orang banyak yang terkejut memiliki rasa hormat yang dalam kepada Zichen. Dunia hening selama tiga detik. Selama tiga detik itu, tidak ada suara sama sekali. Namun tiga detik kemudian, terdengar suara jengkel dan penuh amarah, bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Itu suara Ertyuan. Lawannya masih penuh ki, dan sama sekali tidak terlihat lemah. Ekspresi gugup Zichen berubah lagi. Dia tersenyum pahit, benar saja, Ertyuan tidak semudah itu untuk dibunuh. Dia telah memperhitungkan dengan cermat dan mengejutkan lawannya. Jika itu adalah roh Yuan manusia, dia mungkin bisa membunuh beberapa dari mereka. Namun melawan roh Yuan bumi, dia hanya membuat lawannya terlihat sedikit malu. Kultifator alam asal bumi itu terbang lagi. Wajahnya masih berlumuran darah dan daging, tetapi dia tidak terluka parah. Aura pembunuh di sekelilingnya begitu kuat sehingga bahkan membuat susunan pelindung agung bergetar. Pergilah ke neraka. Lawannya menyerbu ke arah Zichen tanpa ragu-ragu, dan menyerangnya dengan ganas. Swash! Di punggung Zichen, sayap petir surgawi terbentang. Ini adalah keempat sayap setelah penggabungan. Saat sayap bergetar, sebuah kekuatan muncul, dan Zichen menghilang dari tempatnya. Tempat di mana dia berdiri tadi langsung berubah menjadi lubang hitam. Energi mengerikan menyebar melalui lubang hitam, menyebabkan formasi pelindung bergetar hebat. Swash! Swash! Kemudian, Ertyuan melancarkan beberapa serangan lagi, tetapi Zichen menghindarinya semua dengan kecepatannya yang ekstrim. Serangan Ertyuan mengandung kekuatan aturan. Begitu mengenai Zichen, dia akan terbunuh dalam satu serangan. Tubuhnya tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan aturan. Nak, apakah kamu hanya tahu cara berlari? Ertyuan meleset beberapa kali, dan pada saat yang sama, dia merasakan bahwa Zichen bahkan lebih cepat darinya. Dia sedikit terkejut. Zichen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menghindar lagi dengan kecepatannya yang luar biasa. Jika kau mencoba lari lagi, aku akan menghancurkan sekte wuji milikmu terlebih dahulu. Sayangnya, dia tidak bisa menyentuh Zichen, bahkan ujung bajunya pun tidak. Ertyuan hanya bisa mengancamnya. Sesuai keinginanmu, Zichen yang tadinya menghindar, tiba-tiba berbalik dan menyerbu ke arah bumi Yuan. Ertyuan mencibir. Serangannya mengandung kekuatan aturan lagi, dan dia bertekad untuk membunuh Zichen dalam satu pukulan. Mati. Serangan tajam itu mendarat di wajah Zichen. Dentang. Sebuah prasasti pedang muncul di hadapan Zichen pada saat yang tepat, menghalangi serangannya. Pada saat yang sama, prasasti pedang lainnya bersiul dan menghantam bumi Yuan. Nak, kau masih ingin menggunakan jurus yang sama. Sudah kubilang, jurus itu tidak berguna melawanku. Ertyuan mencibir, dan dengan mudah melancarkan satu serangan demi satu dengan kekuatan aturan. Setiap kali serangan muncul, prasasti pedang akan terbanting. Klang, klang, klang. Prasasti pedang terbanting satu demi satu. Serangan yang mengandung kekuatan aturan sangatlah mengerikan. Benda biasa akan hancur saat terkena serangan, dan bahkan senjata roh pun tidak akan mampu menahannya. Hanya prasasti pedang yang dapat menahan serangan Ertyuan. Dalam sekejap mata, delapan prasasti pedang itu terlempar. Mereka tidak menimbulkan masalah bagi kultifator alam Yuan bumi. Wajahnya yang telah kembali ke penampilan aslinya memiliki senyum sinis di atasnya, sudah kubilang itu tidak berguna. Hari ini adalah hari kematianmu. Apakah itu benar-benar tidak berguna? Tepat ketika bumi Yuan bertekad untuk membunuh Zichen, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Suara itu milik Zichen, yang berada di tahap asal bumi. Sambil berteriak, dia berbalik dan menyerang. Serangan ini mengandung kekuatan aturan. Selama mengenai Zichen, Zichen akan mati. 1065. Itu adalah kepala naga yang memancarkan cahaya kemasan yang terang. Ada ular-ular listrik kemasan yang berlarian di sekujur tubuhnya. Itu hanyalah kepala naga yang agung dan tidak ada yang istimewa tentangnya. Secara logika, para kultifator alam bumi seharusnya tidak terganggu olehnya. Namun, dia bisa merasakan aura misterius darinya. Aura ini tak terlukiskan, tetapi membuatnya merasakan bahaya. Ekspresinya langsung berubah dan serangannya yang secepat kilat dengan cepat berubah menjadi posisi bertahan. Kepala naga itu melesat turun dengan kekuatan yang tidak sekuat prasasti pedang. Pertama-tama, kepala itu mengenai energi pertahanan yang mengandung energi aturan. Ledakan. Energi aturan yang maha kuasa tidak ada apa-apanya di depan kepala naga itu. Kepala naga itu langsung menghancurkan serangan itu dan energi aturan itu langsung menghilang. Pada saat yang sama, kepala naga itu terus melesat maju dan menghantam tangan kultifator alam bumi. Segera setelah itu, terdengar suara retakan yang jelas. Lengan kultifator alam bumi langsung ditarik ke belakang. Kultifator alam bumi mengambil kesempatan ini untuk mundur selusin langkah dan menghindari serangan naga berikutnya. Apa itu? Setelah berhasil melukai kultifator alam bumi, perhatian semua orang tertuju pada kepala naga itu. Namun, di mata mereka, itu hanyalah kepala naga biasa dan tidak ada yang istimewa darinya. Mengapa kepala naga ini mampu membuat kultifator alam bumi menderita? Setelah mundur, wajah kultifator alam bumi itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia telah menderita kerugian besar dari kepala naga itu, tetapi dia masih tidak mengerti apa kepala naga itu. Namun, dia punya firasat jelas bahwa kepala naga itu punya pengaruh destruktif alami pada energi aturan. Ekspresinya tidak pasti dan pada saat yang sama, dia menjadi lebih serius. Dia tidak lagi meremehkan Zichen. Dengan kecepatannya yang ekstrim dan kepala naga yang aneh ini, Zichen pasti memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Zichen sedikit terkejut karena kepala naga itu begitu kuat. Namun, dia menahan keterkejutan ini di dalam hatinya. Dia sudah merasakan bahwa kepala naga itu tidak biasa dan dia memutuskan untuk mengambil risiko. Ekspresinya dingin dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tangannya dengan erat menggenggam ujung kepala naga itu dan dia melangkah maju. Dia mengayunkan kepala naga itu dan menghantamnya ke depan. Boom! Sebuah lubang besar pecah di langit. Energi emas dan perak mulai menyebar. Zichen tidak ragu untuk menggunakan dua jenis kekuatan yuan yang sempurna, menyebabkan kekuatan serangan ini meningkat beberapa kali lipat. Sang kultifator alam asal bumi menyerang dengan telapak tangannya, mengerahkan lebih banyak kekuatan aturan. Telapak tangan itu langsung bertabrakan dengan kepala naga, dan ledakan dahsyat terdengar sekali lagi. Kekosongan itu terkoyak, dan lubang hitam itu meluas ke kejauhan. Riak-riak energi melonjak ke segala arah seperti gelombang. Para pembudidaya dari kekuatan besar di kejauhan semuanya berlari semakin jauh untuk bersembunyi, takut kalau-kalau mereka akan terkena gelombang kejut. Di udara, kepala naga dan jejak telapak tangan terkunci dalam kebuntuan. Energi penghancur terus menyebar, dan setelah beberapa saat, jejak telapak tangan langsung meledak. Pada saat yang sama, Zichen dengan erat menggenggam kepala naga dan melewati energi yang melonjak, dengan ganas menghantam ke arah tahap yuan bumi. Ledakan. Prajurit alam asal bumi itu terdorong mundur lagi. Sekarang, dia yakin bahwa kepala naga di depannya itu luar biasa dan memiliki efek pengekangan pada aturan. Setelah serangan pertama, Zichen menyerang lagi. Sayap petir di punggungnya bergetar, memperlihatkan kecepatan yang luar biasa saat dia mengayunkan kepala naga dengan sekuat tenaga. Para kultifator alam asal bumi mulai menghindar karena kekuatan kepala naga itu terlalu mengerikan. Jangan menghindar, lawan aku secara langsung jika kau bisa. Zichen mencibir dingin, napasnya menjadi lebih cepat, dan konsumsi energinya meningkat. Ditekan oleh seorang kultifator alam asal manusia di hadapan begitu banyak orang, kultifator alam asal bumi itu merasa terhina. Ia mendengus dingin, lalu mengerahkan lebih banyak kekuatan aturan, melancarkan serangan balik terhadap Zichen. Dua sinar cahaya terus-menerus berkelebat di langit, dan satu demi satu, lubang besar tercipta di kehampaan. Kedua sosok itu menyatu lalu terpisah lagi. Uff, di udara, suara daging yang diserang terus-menerus terdengar, dan kabut darah serta hujan darah jatuh dari langit. Ada hujan darah emas dan kabut darah merah. Tidak peduli pihak manapun, mereka semua tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Dalam konfrontasi langsung, Zichen benar-benar melukai kultifator alam asal bumi. Setelah ledakan lain, keduanya terpisah lagi. Kali ini, mereka tidak mengambil inisiatif untuk saling menyerang. Zichen terengah-engah, dan keringat di tubuhnya bercampur darah menetes ke bawah. Baik itu mengaktifkan prasasti pedang atau mengaktifkan kepala naga, keduanya menghabiskan banyak energi. Setelah beberapa kali pertukaran, kekuatan yuan di perut Zichen menunjukkan tanda-tanda menipis. Namun, kelelahan Zichen tidak sia-sia. Pakaian kultifator alam asal bumi di depannya robek di banyak tempat, dan orang bisa melihat luka-luka halus melalui pakaiannya. Selain itu, Zichen telah menggunakan kepala naga untuk mematahkan setengah tulang rusuk lawannya. Wajah kultifator alam asal bumi itu menjadi suram. Setelah beberapa kali adu mulut yang sengit, dia harus mengakui bahwa dia tidak dapat membunuh Zichen, yang memiliki kepala naga, sendirian. Jika dia tidak berhati-hati, dia bahkan mungkin mati di sini. Tepat saat dia berpikir apakah dia harus meminta bantuan, kekosongan di depannya meledak, dan ki spiritual di sekitarnya membentuk badai, menyerbu ke arah Zichen. Ini adalah kemampuan khusus tubuh spiritual, dan tidak takut dikonsumsi. Kultifator alam asal bumi secara alami mengetahui hal ini. Kita tunda dulu sebentar. Mereka seharusnya segera tiba. Kalau aku mengirim sinyal sekarang, aku akan diejek. Kultifator alam asal bumi itu segera mengambil keputusan, dan bergegas menuju Zichen lagi. Zichen berdiri di tengah badai ki spiritual, dan melihat kultifator alam asal bumi mendekat, dia mengepalkan kepala naga di tangannya dan menghantamkannya ke arah kultifator alam asal bumi. Ledakan. Kehampaan itu hancur lagi, dan kekuatan petir yang mengerikan melonjak dalam lubang hitam itu, dan sang kultifator alam asal bumi bergegas keluar dalam keadaan yang menyedihkan. Ki spiritual Zichen berakhir pada saat ini, dan luka-lukanya hampir sembuh. Kekuatan Yuan di perut terisi kembali, dan dia hampir mencapai kondisi puncaknya. Oleh karena itu, pertempuran lain pun terjadi. Namun, pertarungan ini ditakdirkan menjadi pertarungan yang ketat. Zichen tidak dapat membunuh kultifator alam asal bumi, dan kultifator alam asal bumi tidak dapat membunuh Zichen dengan kekuatan aturan. Bagi seorang kultifator tahap asal manusia untuk memiliki kecakapan bertarung seperti seorang kultifator tahap asal bumi, ini sungguh tak terbayangkan bagi orang banyak. Biasanya, para kultifator ini akan ketakutan, tetapi hari ini, mereka hanya terkejut dan heran, bukan takut. Ini karena mereka tidak hanya memiliki satu kultifator alam asal bumi, tetapi banyak dari mereka. Selama mereka bisa bertahan sebentar, Zichen pasti akan mati saat kultifator alam asal bumi lainnya tiba. Karena itu, mereka tidak merasa cemas atau khawatir. Hanya para kultifator alam asal bumi yang marah. Jika tidak ada kecelakaan, pertempuran ini akan berlangsung hingga para kultifator alam asal bumi lainnya tiba. Kemudian, mereka akan bekerja sama untuk membunuh Zichen, dan menghancurkan Sekte Wuji, hingga orang terakhir terbunuh, dan misi akan selesai dengan sempurna. Namun, selama kita hidup di dunia ini, kecelakaan pasti akan selalu terjadi, baik besar maupun kecil. Dan saat ini, ada satu kecelakaan seperti itu. Pikirkanlah cara untuk membawanya ke sini. Suara lama terdengar di benak Zichen, dan pada saat yang sama, sebuah titik ditandai di benak Zichen. Itu adalah sebuah lokasi. Di bawah lokasi ini adalah puncak alkimia Sekte Wuji. Orang yang baru saja menyampaikan pesan itu adalah Roku Ali Wuji, senior yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Zichen memiliki kepercayaan penuh pada Roku Ali. Oleh karena itu, dalam pertempuran berikutnya, Zichen mulai mundur tanpa meninggalkan jejak. Tubuhnya melewati gerbang gunung, dan secara bertahap mundur menuju titik itu. Selama waktu ini, gelombang kejut energi dari serangan keduanya menyebabkan riak-riak muncul pada formasi pertahanan besar di bawah. Seolah merasakan bahwa ini adalah jebakan, kultifator alam asal bumi menjadi sangat waspada, dan sebenarnya tidak mengambil inisiatif untuk bergerak maju. Ekspresi Zichen tenang, seolah-olah semuanya sesuai dengan harapannya. Kurangnya kewaspadaan kultifator alam asal bumi itu tidak normal. Sambil menahan kultifator alam asal bumi itu, dia mentransmisikan pikiran spiritualnya, kera iblis, lakukanlah. Riak cahaya muncul pada formasi pertahanan besar, dan kera iblis, yang telah lama dipersiapkan, berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan bergegas keluar. Mengetahui bahwa ia hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang, ia secara alami menunjukkan semua potensinya dalam sekejap. Tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang tidak kalah dengan Zichen, dan tiba dalam jarak 5 meter dari kultifator alam asal bumi. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan meraih kultifator alam asal bumi. Energi hitam pekat muncul dari udara tipis seperti rantai, lalu melilip tubuh kultifator alam asal bumi dengan kelincahan ular roh. Setelah mengaktifkan kemampuan konfinemen, kultifator Earth Origin Realm merasakan bahwa energi dalam tubuhnya benar-benar mulai lepas kendali pada saat itu. Namun, situasi ini hanya berlangsung sesaat. Begitu cepatnya sehingga terasa seperti ilusi. Namun, ini bukanlah ilusi. Tepat saat Zichen meneriakkan dua kata, kera iblis, dia sudah bergegas menuju kultifator alam asal bumi. Setelah mengaktifkan kemampuan kurungan, kera iblis sudah tiba di depan kultifator alam asal bumi. Keduanya sangat dekat satu sama lain. Zichen mengayunkan kepala naga dan menghantamkannya ke kepala kultifator alam asal bumi. Kepala naga itu langsung berada di depan kepala kultifator alam asal bumi. Kultifator alam asal bumi itu tidak dapat menghindari serangan itu. Meskipun kepala naga itu menakutkan, sangat tidak realistis baginya untuk membunuh seorang kultifator alam asal bumi dengan satu serangan. Oleh karena itu, ketika kultifator alam asal bumi melihat bahwa tidak ada cara untuk menghindari serangan itu, dia tidak panik atau panik. Dia dengan tenang mengangkat tangannya, dan sebelum kepala naga itu mencapainya, dia memobilisasi edik of nature semaksimal mungkin dan menyerang dada Zichen. Peng! Kedua serangan itu mendarat di tubuh kultifator alam asal bumi hampir bersamaan. Darah menyembur keluar dari kepala kultifator alam asal bumi saat ia terlempar. Dada Zichen diserang dengan ganas. Di bawah hantaman yang kuat, kepala naga di tangannya terlempar. Seluruh tubuhnya terlempar tinggi ke langit. Darah kemasan seperti tetesan air hujan yang menetes dari tubuh Zichen. Haha! Tubuh kultifator alam asal bumi itu mendarat di tanah, hampir menabrak formasi. Sementara itu, Zichen terlempar ke udara. Keduanya bisa dikatakan saling bertumpuk. Namun, Zichen jelas berada dalam kondisi yang jauh lebih menyedihkan daripada kultifator alam asal bumi itu. Selain itu, serangan ini bisa saja melukai Zichen dengan serius. Oleh karena itu, kultifator alam asal bumi itu tidak bisa menahan tawanya. Namun, tawanya segera berhenti, seolah-olah seseorang sedang mencekik lehernya. Ini karena segel di bawahnya tiba-tiba rusak. Raungan naga yang bergema terdengar dari bawah. Seketika, api yang tak terbatas berubah menjadi naga api saat ia keluar dari kuali pil abadi. Ia membuka mulutnya yang besar dan mencoba menelan kultifator alam asal bumi itu. Naga api itu menggigit separuh tubuh kultifator alam asal bumi sebelum melesat menuju kuali pil abadi. Selama waktu itu, kaki kultifator alam asal bumi itu terus-menerus mengepak seolah-olah sedang berjuang. Namun, itu tidak berhasil. DENTANG 1066. Api biru membumbung dari tanah dan asap mengepul dari kuali. Pemandangan ini sangat mirip dengan pemandangan alkimia. Tahap yuan bumi ditelan ke dalam kuali oleh naga api. Wajah semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan karena mereka bertanya-tanya apakah tahap yuan bumi akan digunakan sebagai bahan untuk dimurnikan. Ini adalah pemandangan yang tak terbayangkan, sangat mengejutkan. Bang, bang. Terdengar suara dari dalam kuali. Itu adalah Eartli Yuan Stech yang tanpa sengaja menghantam kuali. Namun, serangan sekuat ini hanya bisa didengar dan tidak bisa menggerakkan kuali sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah kuali pil abadi, harta karun paling berharga milik sekte abadi. Zichen, kau orang terkutuk, biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar dan lawan aku secara langsung. Orang terkutuk, apakah kau berani melawan aku secara langsung? Suara geram tahap yuan bumi datang dari kuali, disertai berbagai suara pukulan lainnya. Sosok Zichen muncul di udara dengan bantuan kera iblis. Dia menatap kuali dan berkata dengan dingin, jika kita berada di level yang sama, aku akan dapat membunuhmu dalam satu pukulan. Kau tidak layak untuk melawanku secara langsung. Suara ledakan lain terdengar dari dalam kuali, diikuti oleh suara dari tahap yuan bumi, dasar tak tahu malu, hina, kalian orang-orang bodoh, cepatlah dan kirimkan sinyal untuk meminta bala bantuan. Sebelum tahap yuan bumi dapat menyelesaikan kata-katanya, seluruh kuali menyala dengan seberkas cahaya. Sinar cahaya ini menyelimuti seluruh kuali. Seketika, suara-suara pukulan dari kuali menghilang bersamaan dengan suara tahap yuan bumi. Api bumi yang tak terbatas menelan kuali sepenuhnya. Formasi yang sebelumnya terbuka di langit diaktifkan sekali lagi, hingga menutupi puncak alkimia sepenuhnya. Semuanya kembali normal, kecuali sosok Eartli Yuanstech. Semua orang benar-benar tercengang. Jika tidak ada kecelakaan atau keajaiban yang terjadi, Eartli Yuanstech tidak akan pernah bisa keluar lagi. Namun, seorang manusia Yuanstech benar-benar telah membunuh seorang bumi Yuanstech. Hanya memikirkannya saja membuat mereka merasa bahwa ini adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Ini adalah keajaiban yang tidak masuk akal, keajaiban yang membuat sebagian orang senang dan sebagian lagi sedih. Sementara semua orang masih dalam keadaan terkejut, ketiga tubuh spiritual itu adalah yang pertama bereaksi. Salah satu dari mereka memiliki ekspresi terkejut di wajahnya saat dia berteriak pada Zichen. Zichen, beraninya kau bersekongkol melawan seorang kultifator tahap asal bumi. Apakah kau tahu masalah macam apa yang telah kau bawa ke Sekte Wuji? Cepat dan lepaskan para kultifator tahap asal mula bumi. Apakah kalian ingin seluruh Sekte Wuji dihancurkan? Orang lain mengancam. Melihat mereka bertiga, wajah Zichen dipenuhi dengan ejekan dan ejekan saat dia berkata, Bukankah kita sudah menjadi musuh bebuyutan? Lagi pula, bukankah kamu di sini untuk menghancurkan Sekte Wuji ku? Apa pentingnya dia mati atau tidak? Niat membunuh yang kuat terpancar di mata Zichen saat kata-katanya memudar. Hal yang sama berlaku untuk kera iblis di sampingnya. Di bawah mereka, bahkan lebih banyak niat membunuh melonjak. Jika menyangkut pertarungan hidup dan mati, siapa yang akan dihancurkan adalah soal yang berbeda. Bukan saja niat membunuh Sekte Wuji yang kuat tidak membuat para roh takut, tetapi juga membuat mereka marah. Salah satu dari mereka berteriak, Zichen, jangan berpuas diri. Kau hanya membunuh seorang kultifator tahap asal bumi. Biar ku beritahu, kami tidak hanya mengirim satu kultifator tahap asal bumi kali ini. Ada delapan dari kami. Apakah kau mengerti apa artinya ini? Biar ku beritahu, bahkan jika para dewa membantumu hari ini, kau tetap akan mati. Lalu roh itu berkata dengan keras, kirimkan sinyal ke yang lain. Zichen tercengang oleh kata-kata roh itu. Niat membunuh di tubuhnya lenyap dalam sekejap. Pada saat yang sama, wajah para kultifator di bawah dipenuhi dengan keheranan. Ada juga jejak ketakutan dan kepanikan dalam keheranan itu. Adapun niat membunuh yang sangat padat dan kuat dari sebelumnya, itu telah sepenuhnya lenyap. Mereka tentu saja tidak takut dengan pasukan ini dalam pertempuran kekuatan, tetapi jika ada tujuh kultifator tahap asal mula bumi, mereka sama sekali tidak memiliki rasa percaya diri. Kultifator tahap asal mula bumi dikenal sebagai inhuman. Di hadapan inhuman, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan? Awalnya, Zichen bertanya-tanya mengapa hanya ada satu kultifator tahap asal bumi. Sekarang setelah mendengar ini, dia merasa lega. Dia mengerutkan kening dan berpikir tentang bagaimana menghadapi tujuh kultifator tahap asal bumi, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak dapat memikirkan cara. Dalam menghadapi kekuatan yang dahsyat, semua siasat dan tipu daya tidak ada gunanya. Sinyal itu dikirim ke langit dengan suara siulan yang nyaring. Mereka percaya bahwa para kultifator tahap asal mula bumi akan segera tiba, dan sekte wuji akan segera dihancurkan. Tinggal selangkah lagi sebelum makam santo benar-benar muncul di hadapan dunia. Tujuh prajurit alam yuan bumi telah mencari di sekitar area tersebut untuk waktu yang lama. Mereka telah menemukan beberapa tempat dengan tubuh yang padat, tetapi mereka tidak dapat masuk. Seolah-olah tubuh-tubuh itu berada di dunia lain. Meskipun mereka telah menggunakan sebagian kekuatan aturan, mereka masih tidak dapat masuk. Tepat ketika ketujuh orang itu tidak tahu apa yang sedang terjadi dan ingin menunggu di sini hingga makam orang suci muncul sehingga mereka bisa menjadi yang pertama menyelidiki. Empat orang kultifator tahap asal mula bumi tiba-tiba muncul. Di antara keempat orang itu, ada dua pria dan dua wanita yang menghadap mereka dari jauh. Tentu saja, mereka bertujuh terkejut melihat adanya kultifator tahap asal bumi di area ini. Kedua belah pihak saling berpandangan cukup lama, tetapi tidak seorang pun berbicara. Selama waktu ini, mereka mendengar suara ledakan energi, tetapi mereka menduga bahwa itu disebabkan oleh serangan terhadap Sekte Wuji, jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Mereka pasti merupakan kekuatan eksternal yang menargetkan Sekte Wuji. Aku tidak menyangka mereka benar-benar datang, dan tujuh dari mereka sekaligus. Sekte Wuji benar-benar dalam bahaya kali ini. Kedua pria dan dua wanita itu masing-masing berasal dari Sekte Kabut Terapung dan Paviliun Bulan. Mereka juga datang ke sini untuk menyelidiki makam orang suci, karena mereka punya firasat bahwa makam orang suci akan segera muncul. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan para kultifator tahap asal mula bumi ini di sini. Mengenai mengapa mereka tidak pergi ke Sekte Wuji tetapi datang ke sini terlebih dahulu, bahkan orang bodoh pun bisa menebak bahwa itu karena tekanan yang luar biasa itu. Di sisi lain, tujuh kultifator tahap asal bumi tengah berdiskusi. Sekte Wuji jelas tidak memiliki kultifator tahap asal mula bumi. Mereka bukan dari Sekte Wuji. Mereka pasti berasal dari suatu kekuatan misterius. Salah satu dari mereka berkata, Kami bertujuh orang itu pasti bisa membunuh mereka, tetapi kami tidak bisa menjamin bahwa mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk membawa serta dua orang dari kami. Jadi, haruskah kita membunuh mereka atau tidak? Melihat keempat orang di depan mereka, ketujuh orang itu ragu-ragu, tidak tahu apakah mereka harus menyerang atau tidak. Tiba-tiba, sebuah sinyal tajam datang dari langit. Itu sinyal. Ketujuh orang itu mengangkat kepala. Setelah melihat sinyal itu, ekspresi mereka berubah. Itu tanda minta tolong. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Ayo kita pergi dan memeriksanya. Ketujuh orang itu menatap dingin ke arah empat orang di kejauhan, lalu berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju Sekte Wuji. Pertarungan antara para kultifator tahap asal mula bumi itu tidak biasa. Mustahil untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Ditambah lagi, jika salah satu dari mereka ingin lari, tidak ada yang bisa menghentikannya. Oleh karena itu, setelah mendengar aba-aba itu, mereka bertuju mengurungkan niat untuk menyerang. Itu dari Sekte Wuji. Melihat arah sinyal itu, keempatnya langsung mengubah ekspresi mereka. Ayo kita pergi dan memeriksanya. Apapun yang terjadi, kita harus membantu mereka. Mereka berempat mengikuti dari dekat, berubah menjadi sorotan cahaya. Di luar Sekte Wuji, luka-luka Zichen telah pulih dalam waktu singkat. Selama waktu ini, ia menelan ramuan yang sangat efektif dan mengaktifkan kemampuan pemulihan. Kera iblis berdiri di samping Zichen, memegang tongkat hitam di tangannya. Dia melihat ke depan dengan hati-hati, tetapi perhatiannya tertuju ke kejauhan. Perlu diketahui bahwa pihak lain mengatakan bahwa ada tujuh kultifator tahap asal mula bumi. Sekte Wuji hanya dapat menangani satu kultifator tahap asal mula bumi, apalagi tujuh. Terlebih lagi, ada kultifator tahap yuan bumi yang kuat dan lemah. Yang sebelumnya tidak menggunakan teknik pembatasan ruang, jadi dia jelas yang terlemah. Butuh waktu lama baginya untuk menghadapi yang terlemah. Tidak sulit membayangkan betapa sulitnya menghadapi tujuh lainnya. Namun, betapapun sulitnya, mereka harus menghadapinya. Selama waktu ini, Zichen meminta Wang Kiong untuk mengirim pesan bantuan. Apa yang terjadi? Tujuh kultifator tahap asal bumi tiba dan berteriak dari jauh. Tuan, mereka. Suatu tubuh roh datang untuk menyambutnya dan melaporkan pertempuran itu secepat mungkin. Apa? Mereka setara dengan Feng Mu. Dan Feng Mu disempurnakan sebagai material. Setelah mendengar apa yang terjadi, ketujuh orang itu jelas terkejut. Jelas, kepala naga dan kuali itu adalah makhluk luar biasa. Untuk sesaat, ketujuh orang itu memiliki ide yang berbeda. Suara benda yang pecah di udara terdengar lagi. Kemudian, empat sosok terbang dari jauh, langsung menuju Zichen. Orang tua, melihat keempat prajurit tahap asal mula bumi, Zichen menghela napas lega. Keempat sekutu telah tiba tepat waktu, jadi bukan tidak mungkin bagi mereka untuk memenangkan pertempuran ini. Zichen, apa yang terjadi? Salah satu kultifator tahap asal bumi dari sekte kabut mengambang bertanya. Mereka ingin menghancurkan sekte wuji milikku. Aku membunuh seorang kultifator tahap asal mula bumi. Zichen menjelaskan dengan sederhana. Tatapan aneh melintas di mata keempat orang itu. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mampu membunuh seorang kultifator tahap asal mula bumi sudah cukup untuk membuktikan betapa hebatnya sekte wuji. Setelah bertukar kata-kata sederhana, tujuh kultifator tahap asal bumi berjalan ke depan. Mereka mengabaikan Zichen dan menatap keempat kultifator tahap asal bumi, apakah kalian tahu siapa kami? Pria yang bertanya pada Zichen beberapa saat yang lalu terkekeh, apa, kau ingin menggunakan statusmu untuk menekan kami sebelum kami bertarung? Kami tidak menggunakan status kami untuk menekan Anda. Kami memberitahu Anda bahwa orang bijak tunduk pada keadaan. Hari ini, target kami adalah sekte wuji. Jika Anda mencoba ikut campur, maka keluarga atau sekte Anda akan menanggung amukan klan kami. Saya percaya bahwa tidak banyak klan di dunia yang dapat menahan amukan kami. Pria itu berkata dengan dingin. Apakah ini ancaman? Ini adalah kebenaran. Haha, sungguh kebenaran yang bagus. Bagaimana jika kita bersikeras ikut campur? Kalau begitu, tunggulah kemarahan dari faksi-faksi utama untuk menelan sekte atau klanmu. Ditambah lagi, kalian hanya punya empat orang. Kami punya tujuh orang. Hasil dari pertempuran ini akan diputuskan dalam sekejap. Kultifator tahap asal mula bumi dari sekte kabut terapung sama sekali tidak keberatan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, hentikan omong kosong itu. Jika kamu ingin bertarung, maka mari kita bertarung. Berbeda dengan kesombongan sekte kabut terapung, kedua gadis dari pavilion cahaya bulan itu terdiam. Namun, mereka tidak menyerah. Ekspresi mereka yang tegas menunjukkan tekad mereka. Bodoh. Bunuh mereka. Tujuh lawan empat. Mari kita lihat bagaimana kau mati. Para kultifator tahap asal mula bumi dari berbagai faksi utama akhirnya marah. Mereka bersiap untuk mengepung dan menyerang. 1067. Ketika Zichen mengatakan tujuh lawan tujuh, dia tidak bermaksud tujuh lawan tujuh. Sebaliknya, dia ingin mencari beberapa orang untuk berhadapan dengan tujuh praktisi tahap yuan bumi. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa tujuh praktisi tahap yuan bumi tidak berada di luar imajinasinya. Tahap yuan bumi berada di luar batas manusia biasa. Itu adalah alam dan dunia yang sama sekali baru. Di dunia ini, ada yang kuat dan lemah, normal dan kuat. Yang terlemah adalah praktisi earthly yuan stage yang ditelan oleh naga api. Dia baru saja menembus earthly yuan stage dan hanya tahu cara menggunakan kekuatan aturan. Praktisi semacam ini telah menyentuh aturan dan sangat kuat di mata manusia. Mereka hampir seperti dewa. Namun, tanpa kemampuan mengendalikan ruang, mereka berada di posisi paling bawah. Di tahap yuan bumi, praktisi semacam ini adalah yang terlemah. Yang terkuat adalah iblis yang menyegel Zichen. Praktisi semacam itu sudah bisa mengendalikan ruang dan bukan praktisi biasa di tahap yuan bumi. Jika ada praktisi seperti itu di antara tujuh praktisi tahap yuan bumi, Sekte Wuji pasti sudah musnah hari ini. Senior, aku harus merepotkan kalian untuk bertarung melawan empat orang terkuat. Zichen mengirimkan transmisi suara untuk meminta bantuan. Tawa keras terdengar dari mulut praktisi tahap yuan bumi dari Sekte Kabut Trapung. Tidak ada yang terkuat di sini. Perbedaan kultivasi antara kedua belah pihak tidak besar. Mereka semua berada di tahap pertama. Sedangkan untuk tahap kedua, mereka tidak punya waktu untuk datang ke sini dan membunuh Sekte Kecil. Saat dia selesai berbicara, mereka berempat bergegas maju dan melawan empat praktisi tahap yuan bumi. Mereka berempat memimpin empat lainnya menjauh dari medan perang dan bertarung di langit. Pada saat yang sama, Zichen juga membentangkan sayap petirnya dan mengendalikan delapan prasasti pedang untuk menyerbu ke arah seorang praktisi tahap yuan bumi. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk memblokir serangan seorang praktisi tahap yuan bumi. Dia tidak ingin membunuh lawannya, tetapi hanya ingin menahannya. Dari tujuh praktisi tahap yuan bumi, lima orang telah bertemu lawannya. Hanya tersisa dua orang. Kera iblis memegang tongkat hitam dan melesat ke langit untuk melawan seorang praktisi tahap yuan bumi. Praktisi tahap yuan bumi ini adalah seorang pria paruh baya berjubah hitam. Ketika dia melihat kera iblis, wajahnya dipenuhi dengan ejekan. Seorang praktisi tahap yuan manusia tingkat menengah berani melawannya. Ini sama saja dengan mencari kematian. Dia mengangkat tangannya dan menekan ke bawah. Jejak telapak tangan yang mengerikan muncul di langit dan menekan kera iblis. Telapak tangan ini mengandung kekuatan aturan. Kekuatannya begitu kuat sehingga hampir mustahil bagi kera iblis di alam primordial manusia tahap tengah untuk menahannya. Akan tetapi, saat dia baru saja hendak menyerang dengan telapak tangannya, bumi yuan jing merasakan hawa dingin di belakangnya, dan di dalam hawa dingin itu, terdapat jejak bahaya. Ini adalah ki yang paling dikenalnya. Sebelum mencapai tahap yuan bumi, dia telah banyak menderita akibat ki semacam ini. Dia telah berada dalam bahaya berkali-kali. Merasakan niat membunuh yang familiar ini sekali lagi, ekspresinya sedikit berubah. Dia mengangkat tangannya dan melancarkan serangan ke belakangnya. Uh! Niat membunuh yang mengerikan melonjak keluar dengan gila-gilaan pada saat ini. Cahaya merah darah meledak dan pedang batu dengan niat membunuh yang tak terbatas melintas dan menghilang. Melihat goresan di bahunya, wajah murid Ertyuan menjadi gelap. Dia merasakan bahwa tingkat kultivasi pembunuh itu juga berada di tahap tengah alam mortal yuan, tetapi dia telah terluka oleh orang yang begitu kecil. Itu memalukan. Penghinaan. Aku ingin kamu mati. Murid Ertyuan meraung. Dia segera melepaskan persepsinya dan mengekstraksi kekuatan aturan di udara. Sosok tersembunyi Zhang Haotian segera ditemukan. Setelah itu, murid Ertyuan melancarkan serangan kuat ke arah tertentu. Namun, saat serangan itu muncul, dia merasakan ki yang sangat besar datang dari atas kepalanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat beberapa bendera arai muncul di langit. Pada saat ini, bendera arai telah menyala. Cahayap si kedilik menyelimutinya, dan dari bendera arai, serangan mengerikan dilepaskan satu demi satu. Memanfaatkan momen ketika Elevepeng melancarkan serangannya, Zhang Haotian dengan cerdik menghindari serangan itu. Namun, Kera Iblis juga menghindari serangan itu dengan mengandalkan kecepatannya yang ekstrim. Elevepeng, Zhang Haotian, dan si Kera Iblis bekerja sama untuk menjatuhkan seorang murid Ertyuan. Namun, mereka bertiga jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan diusir oleh murid Ertyuan. Haha, mereka semua sudah pergi. Aku satu-satunya yang tersisa. Apakah kau ingin aku menerobos mantra pertahanan hebat? Kenapa murid Ertyuan itu memiliki lawan mereka sendiri, jadi hanya tersisa satu? Dia tertawa keras. Ruang di atas kepala murid Ertyuan tiba-tiba terbelah. Setelah itu, sebuah kepala yang ganas muncul. Itu adalah kepala yang ganas dan menakutkan. Setelah itu muncul, ia melesat ke arah murid Ertyuan seperti ular petir. Hanya seorang murid manusia Yuan menghadapi serangan kura-kura hitam, murid Yuan bumi tidak peduli. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatan aturan untuk menyerang di atas kepalanya. Ledakan. Dua kekuatan dahsyat itu bertabrakan di udara, menyebabkan ledakan keras. Kekuatan aturan murid Ertyuan langsung hancur oleh kekuatan dahsyat itu. Namun, pada saat yang sama, kepala Black Tortoise juga terdorong seperti sambaran petir. Namun, itu belum berakhir. Tepat saat kepala kura-kura hitam itu ditarik, sebuah sosok yang dibentuk oleh petir muncul di atas murid Ertyuan. Sosok itu adalah seorang pemuda yang sangat tampan di tahap tengah murid Human Yuan. Tangannya menggenggam erat kepala naga yang dipenuhi petir, dan dia menghantamkannya ke kepala murid Ertyuan. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, kepala murid Ertyuan hancur. Daging dan darahnya berceceran di mana-mana. Tubuh murid Ertyuan juga jatuh tak terkendali dan menghantam tanah dengan keras. Di udara, saat roh petir melihat bahwa serangannya benar-benar memiliki efek yang nyata, ekspresi puas segera muncul di wajahnya. Ia berkata kepada Zichen di kejauhan, apakah kamu melihatnya? Aku tahu bahwa benda ini hanya dapat menunjukkan kekuatan sebenarnya di tanganku. Ledakan. Langit berguncang saat itu. Seekor makhluk raksasa jatuh dari langit. Itu adalah kura-kura hitam. Tubuhnya sebesar gunung. Punggung kura-kura itu ditutupi duri-duri tajam seperti senjata tajam. Kura-kura hitam sudah berada di level murid Yuan manusia saat Zichen masih di udara. Ia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan Zichen telah meningkat dua tahap. Kura-kura hitam tidak dapat dibenarkan jika ia masih belum berhasil. Ia berada di puncak level murid Human Yuan, yang juga dikenal sebagai penyempurnaan level murid Human Yuan. Ia hanya selangkah lagi dari level murid Ertyuan. Ia adalah kultifator terkuat dari sekte Wu Ji. Setelah kura-kura hitam menampakkan wujud aslinya, Ki yang sangat kuat dilepaskan dari tubuhnya. Merasakan Ki ini, semua kultifator tahap asal mula bumi menatap kura-kura hitam. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa sekte Wu Ji akan memiliki kultifator sekuat itu. Sebagai salah satu binatang purba berdarah murni, meskipun tidak setingkat murid Ertyuan, ia pasti memiliki kekuatan untuk melawan murid Ertyuan. Mereka mengira pertempuran itu akan mudah. Mereka tidak menyangka bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi dan membuat pertempuran itu semakin sulit. Para kultifator yang menonton dari jauh juga terkejut dengan penampilan mengejutkan kura-kura hitam. Pada saat ini, kekuatan sekte Wu Ji telah sepenuhnya melampaui tingkat murid Yuan manusia. Jika mereka tidak memiliki murid Yuan bumi bersama mereka, mereka akan menderita kerugian besar. Di tanah, murid Ertyuan itu melesat ke langit. Meskipun wajahnya masih berdarah, selama pikirannya tidak terluka, dia tidak akan mati. Mati kau, teriaknya sambil berlari ke arah kura-kura hitam bagaikan orang gila. Kura-kura hitam mengulurkan cakarnya dan menamparkan ke bawah. Serangan ini tidak mengandung kekuatan aturan, tetapi kekuatan dahsyat itu merobek ruang. Tampaknya bahkan lebih kuat daripada serangan murid Ertyuan. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah kekuatan aturan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan ledakan kembali terdengar. Serangan dahsyat kura-kura hitam benar-benar memblokir kekuatan aturan. Di tengah ledakan itu, kekuatan aturan pun hancur, dan kekuatan aturan pun ikut menghilang. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat itu mendorong murid Ertyuan ke bawah. Sebaliknya, tubuh Black Tortoise hanya bergetar sedikit, dan dengan mudah menghancurkan serangan dahsyat ini. Lagi, roh petir berteriak. Tubuhnya muncul di langit seperti hantu. Ia melambaikan kepala naganya lagi dan menghantam kepala murid Ertyuan. Meskipun dia telah bereaksi terlebih dahulu, serangan yang tergesa-gesa itu masih dipatahkan oleh roh Guntur. Sekali lagi, roh Guntur menghantam kepala kultifator tahap asal bumi. Tubuhnya bergoyang tiga kali dan jatuh ke tanah sekali lagi. Pertarungan itu berlangsung tujuh lawan tujuh. Pihak kera iblis berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka hanya bisa bertahan secara pasif dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Namun, pihak kura-kura hitam lebih unggul. Pertarungan lainnya masih belum diputuskan. Akan tetapi, tampaknya pertarungan itu seri. Kelompok kultifator alam asal dari Sekte Wuji telah bergabung dan berhasil mengalahkan tiga kultifator alam asal bumi. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya dan mengejutkan. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat menahan diri untuk membayangkan bahwa jika seseorang seperti ini bisa begitu kuat di alam fana, maka begitu dia berhasil menembus alam asal bumi, dia mungkin akan dapat mengalahkan semua orang di alam yang sama. Sekte tanpa batas sebenarnya adalah rumah bagi begitu banyak individu dengan potensi yang begitu besar. Sulit untuk tidak terkejut dan khawatir. Di pihak kera iblis, mereka bertiga tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka hanya berada di alam mortal pertengahan. Sudah mengesankan bahwa mereka dapat menahan seorang murid Yuan bumi untuk sementara waktu. Mereka bertiga telah menghabiskan banyak energi, dan mereka sudah terluka. Jika mereka melanjutkan, mereka akan mati. Kera iblis berkata, kita tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Serang dulu lalu ganti. Dua orang lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresi dingin mereka mengatakan semuanya. Di antara mereka bertiga, sikra iblis adalah yang pertama menyerang. Dia mengerahkan semua ki iblis di tubuhnya dan mendekati murid Yuan bumi dengan kecepatan yang ekstrim. Kemudian, dia menggunakan teknik pengurungan pada lawannya. Tubuh murid Ertyuan disegel oleh rantai di menki. Energi dalam tubuhnya menjadi tidak terkendali. Namun, seperti sebelumnya, teknik pengurungan hanya bisa bertahan sebentar, tetapi cukup bagi dua orang lainnya untuk melancarkan serangan habis-habisan. Tiba-tiba, ribuan cahaya pedang melesat keluar dari bendera formasi dan menebas ke arah murid Ertyuan. Pada saat yang sama, gelombang niat membunuh tiba di depan murid Ertyuan. Pedang batu yang sangat tajam menusuk ke arah jantung murid Ertyuan. Engah, pedang batu itu baru saja menusuk satu inci ke jantung murid Ertyuan ketika ia menghadapi perlawanan hebat. Kemudian, gelombang kejut yang kuat menghantam Sang Hautian. Pedang batu di tangannya hampir terlepas dari tangannya. Serangan cahaya pedang yang dilancarkan oleh Elevepeng juga hancur oleh gelombang kejut yang kuat. Namun, cahaya pedang itu juga membuat murid Ertyuan tampak sangat menyedihkan. Diperlakukan seperti itu oleh tiga semut, kemarahan murid Yuan bumi telah mencapai batasnya. Karena itu, dalam kemarahannya, ia melancarkan serangan terkuatnya kepada mereka bertiga. Namun siapa sangka setelah mereka bertiga melancarkan serangan tersebut, tubuh mereka berkelebat dan mereka pun mundur total dari pertarungan. Pada saat berikutnya, grid protektif arah milik Sekte Wu Ji mulai bergetar. Kemudian, sebuah bayangan cahaya melesat keluar. Setelah bayangan cahaya melesat keluar, ia berubah menjadi seekor binatang raksasa. Itu adalah binatang aneh dengan kepala naga dan tubuh harimau. Ia dikenal sebagai penguasa naga harimau. 1068 Kemanapun longhu lewat, kekosongan akan hancur, dan sebuah lubang hitam besar akan muncul. Kidarah melonjak, dan cahaya kemasan tak berujung menerangi langit. Aura binatang buas tertinggi menyapu langit, dan tampaknya ada jejak kekuatan aturan ketertiban di dalam aura tersebut. Ledakan Tubuh besar longhu menabrak alam yuan bumi, dan sebuah lubang hitam muncul di langit. Di dalam lubang hitam itu, terjadi turbulensi spasial yang dahsyat. Serangan longhu sangat kuat, tetapi kecepatan serangannya sangat cepat. Itu adalah serangan diam-diam, dan alam yuan bumi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia terlempar puluhan meter jauhnya, dan tubuh besar longhu juga terdorong mundur beberapa meter. Longhu hanya berada di tahap tengah alam manusia, dan kekuatannya tidak kuat. Namun, aura binatang buas yang agung sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Dia berdiri di udara, dan tubuhnya tampak terbuat dari emas. Kera iblis dan yang lainnya segera mundur, meninggalkan medan perang dan memulihkan diri dari luka-luka mereka sesegera mungkin. Longhu tampak garang, tetapi ada celah besar di antara wilayah kekuasaan mereka, dan dia tidak bisa bertahan lama. Longhu muncul di langit, lalu terdengar suara auman harimau. Seekor harimau putih bersayap muncul dari segel di bawah. Itu adalah harimau dewa terbang. Setelah muncul, ia tidak terlibat dalam pertarungan jarak dekat seperti longhu, tetapi langsung menggunakan kemampuan bawaannya. Sosok ilusi muncul di belakangnya, yang menyelimuti langit dan matahari. Dikatakan bahwa ia adalah leluhur dari suku harimau dewa terbang. Mata bayangan harimau putih itu dingin. Saat harimau ilahi terbang menyerang, bayangan besar itu juga mengulurkan cakarnya dan menamparkan ke arah alam yuan bumi. Cakar ini secara alami mencabik ruang, dan membawa aura yang mengerikan. Jika ada sedikit kekuatan aturan ketertiban, itu pasti bisa membunuh alam yuan bumi. Ha, alam yuan bumi berteriak, dan mulai mengekstraksi kekuatan aturan ketertiban dari kehampaan, dan mengarahkannya ke cakar harimau. Ledakan. Terdengar ledakan lain, dan kekuatan aturan ketertiban dari cakar harimau dan alam yuan bumi menghilang. Lubang besar lain muncul di langit, tetapi segera sembuh. Penampilan harimau ilahi terbang yang kuat mengejutkan semua orang. Namun, setelah serangan itu, ia telah menghabiskan banyak energinya, dan ia tampak sedikit putus asa. Untungnya, itu hanya penahanan sementara dan dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya. Pada saat para prajurit alam asal bumi bereaksi, naga harimau dan harimau terbang sudah dalam posisi yang tidak menguntungkan. Darah berwarna-warni berhamburan dari langit, dan kedua binatang itu juga terluka. Mereka kelelahan dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ganti orang? Cepat ganti orang! Dewa harimau terbang yang batuk darah pun berteriak dengan tergesa-gesa. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Eartli Yuan Boondari berteriak dingin saat dia mengejar Flying Divine Tiger. Cahaya halusinasi tiba-tiba muncul di sekitar alam asal bumi. Eleve penglah yang telah mengaktifkan susunan itu. Harimau ilahi terbang telah berhasil melarikan diri, dan Longhu juga telah mundur. Kemudian, tiga orang yang telah pulih sepenuhnya melangkah maju. Pertempuran menemui jalan buntu sekali lagi. Tujuh lawan tujuh. Tujuh prajurit Earth Origin Stage bahkan tidak memiliki sedikitpun keunggulan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, menurut mereka, situasi saat ini sudah menjadi batas sekte Uji. Bahkan seorang kultifator tahap asal manusia dapat menembus kebuntuan ini, apalagi tahap asal bumi. Di pihak mereka, masih ada tiga tubuh spiritual. Tentu saja, mereka bisa memecah kebuntuan. Dan, sayangnya, para pejuang tahap asal bumi semuanya sombong. Tidak ada dari mereka yang mau membiarkan tiga tubuh spiritual bertarung. Namun, karena mereka bertiga adalah tubuh spiritual, mereka tentu saja berpengetahuan luas. Mereka dapat melihat bahwa pertempuran telah mencapai jalan buntu, dan sudah waktunya bagi mereka untuk bergerak. Bunuh, bunuh, bunuh. Tiga teriakan terdengar saat ketiga tubuh spiritual itu bergegas menuju medan perang. Mereka dapat melihat bahwa ketiga tubuh spiritual itu adalah yang pertama menyerang. Selama mereka dapat menahan ketiga tubuh spiritual itu, mereka akan dapat membebaskan seorang prajurit tahap asal bumi dan sepenuhnya mengubah situasi. Namun, saat mereka bertiga bergerak, aura pedang tajam melesat keluar dari gerbang gunung. Aura pedang itu langsung menuju salah satu tubuh roh. Setelah tubuh roh itu menghancurkan aura pedang, dia melihat seorang wanita cantik berpakaian putih muncul di depannya. Wanita itu adalah Wang Sianer. Dia memegang senjata roh di tangannya. Dia menatap tubuh roh di depannya dan berkata dengan dingin, lawanmu adalah aku. Cahaya dingin melintas di mata tubuh spiritual. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, pedang panjang di tangan Wang Sianer bergetar. Suara pedang terdengar saat teknik pedang tajam ditampilkan sepenuhnya. Ini adalah teknik pedang yang dia pahami dari prasasti pedang. Kekuatannya secara alami tidak lemah. Meskipun tidak cukup untuk membunuh tubuh spiritual, itu cukup untuk menahannya. Dari tiga tubuh roh, satu tertahan. Ini sudah cukup sulit dipercaya. Namun kemudian, dua sinar cahaya lagi menyambar. Di depan dua tubuh roh lainnya, ada dua wanita cantik. Salah satunya memancarkan cahaya berkabut. Sepertinya dia mengenakan lapisan cahaya bulan. Wajahnya cantik, tetapi aura di sekelilingnya terlalu dingin. Ada aura yang membuat orang-orang menjauh ribuan mil jauhnya. Yang satunya lagi mengenakan jubah hijau. Matanya besar dan jernih, seperti bunga teratai hijau murni. Namun, ini hanya penampilannya. Pada saat ini, ada aura yang membuat kebanyakan orang merasakan bahaya yang melonjak dalam tubuhnya. Setelah itu, pertempuran pun dimulai. Ketiganya dengan sempurna menjelaskan kepada dunia bahwa kekuatan tempur mereka sama seperti penampilan mereka. Mereka tidak bisa diabaikan. Ketiga tubuh spiritual itu benar-benar tertahan untuk waktu yang singkat. Ketiganya sudah bergerak. Su mengyauh muncul. Dia berdiri di kehampaan dan menatap ke depan dengan tenang. Begitu salah satu dari ketiga saudari itu kalah, dia akan melepaskan sinar energi terlebih dahulu untuk membantunya. Keempat wanita cantik itu, yang tingkatannya tidak terlalu tinggi, mampu mengalahkan tiga tubuh roh yang tak terkalahkan di tahap akhir alam Intifana. Sungguh luar biasa. Dengan pertarungan para wanita cantik, tentu saja hal itu menarik banyak perhatian. Keempat wanita cantik itu tidak hanya cantik, tetapi mereka juga sangat kuat. Semua orang kagum pada mereka. Pertarungan itu sekali lagi menemui jalan buntu. Para ahli alam asal bumi begitu marah hingga mereka menghentakkan kaki. Pada saat yang sama, mereka terkejut. Keempat ahli alam asal bumi yang datang untuk membantu juga terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sekte wuji telah berkembang ke tingkat seperti itu. Terus kenapa? Kau tetap akan mati. Ahli alam asal bumi itu meraung dan melancarkan satu serangan dahsyat demi satu serangan dahsyat. Meskipun itu adalah jalan buntu, pihak Zichen memiliki terlalu banyak ahli alam asal fana. Akan ada saatnya mereka akan kelelahan dan tidak dapat digantikan. Ketika saat itu tiba, sudah waktunya bagi mereka untuk melancarkan serangan balik yang putus asa. Saat ini, yang mereka butuhkan hanyalah celah. Namun, bahkan jika mereka memenangkan pertarungan, akan tetap memalukan bagi mereka untuk menemukan celah di tahap asal usul manusia. Tepat saat pertempuran menemui jalan buntu, suara lama yang akan menentukan hasil pertempuran itu terdengar lagi. Baiklah, sudah cukup. Itu adalah suara roh kuali. Saat suara itu terdengar, para ahli sekte wuji menjadi bersemangat. Kemenangan atau kekalahan diputuskan pada saat ini. Kura-kura hitam, yang berada di posisi unggul dalam bentrokan dengan para ahli alam asal bumi, tiba-tiba menarik keempat anggota tubuhnya dan kepalanya ke dalam cangkangnya setelah mendengar suara itu. Kemudian, ia memanipulasi cangkangnya, membuat setengah lingkaran di udara, menggambar busur sempurna di udara, dan menghantam ke arah ahli alam asal bumi. Ekspresi ahli alam asal bumi berubah drastis saat dia berusaha sekuat tenaga untuk memblokir serangan itu. Ledakan. Sila-sila itu hancur. Cangkang kura-kura raksasa itu terlempar dan menghantam puncak gunung di kejauhan. Puncak gunung itu langsung hancur berkeping-keping. Ahli alam asal bumi juga terlempar beberapa ratus meter jauhnya. Biarkan aku. Suara roh petir terdengar. Ia mengendalikan kepala naga dan menghantamkannya ke arah ahli alam asal bumi. Enyahlah. Ahli alam asal bumi itu meraung. Matanya dipenuhi amarah. Dia sudah mempersiapkan diri menghadapi serangan roh petir. Kali ini, dia menggunakan lebih banyak sila untuk menghantam kepala naga itu. Energi yang kuat itu menyebarkan petir di kepala naga itu. Kemudian, roh petir dan naga petir terlempar. Dengan tubuh Earth Origin Stage miliknya, dia hanya terdorong mundur sejauh 2 meter, yang hampir tidak berarti. Pada saat ini, dia setidaknya berada beberapa mil jauhnya dari medisin refinery peak. Tidak realistis baginya untuk memancing pihak lain atau berjuang untuk sampai ke sana. Mengaum. Tiba-tiba, suara oman naga terdengar di antara langit dan bumi. Ahli alam asal bumi merasakan langit tiba-tiba menjadi gelap. Tanpa sadar dia mendongak. Seketika, matanya membelalak. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Seekor naga muncul di langit. Itu adalah naga biru yang memancarkan cahaya biru yang tak terbatas. Tubuh naga biru itu sangat besar. Sekilas, panjangnya mungkin lebih dari 10 ribu meter. Saat ini, tubuhnya yang besar tersembunyi di balik awan. Kepala naga yang agung itu menatap ahli alam asal bumi. Tekanan yang dimiliki oleh binatang totem itu menyapu seluruh daratan. Naga, itu naga sungguhan. Kemunculan naga asli di langit mengejutkan para ahli alam asal bumi. Pada saat yang sama, itu juga mengejutkan kekuatan besar. Melihat naga asli di langit dan merasakan tekanan yang datang dari jiwa, mereka semua memiliki keinginan untuk berlutut dan menyembahnya. Setelah auman naga itu, naga biru bergerak. Ia mengaduk awan-awan di langit. Saat awan-awan bergulung, gelombang energi yang besar menyapu langit dan menghantam ahli alam asal bumi itu dengan ganas. Ekor naga yang tebal menembus awan dan menghantam tubuh ahli alam asal bumi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Hal itu menyebabkan ledakan keras. Suaranya seperti guntur, mengejutkan semua orang. Namun, kekuatan penghancur ekor naga itu jauh dari apa yang dibayangkan oleh ahli alam asal bumi. Tiba-tiba, dia teringat bahwa naga biru hanya berada di alam asal manusia. Dia membenci dirinya sendiri karena kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Serangan ekor naga itu tidak cukup untuk membunuhnya. Ekspresi ahli alam asal bumi itu kembali normal dalam sekejap. Namun, tubuhnya terdorong mundur oleh hantaman ekor naga itu. Saat dia terbang mundur, kekuatan aturannya juga menetralkan kekuatan ekor naga itu. Dia terpental beberapa mil. Ekspresi ahli alam asal bumi tiba-tiba berubah. Dia punya firasat buruk. Namun, pada saat itu, sebuah bayangan cahaya muncul di sampingnya. Itu adalah Zichen. Zichen yang muncul, mulai memobilisasi dua kekuatan yuan yang sempurna di tubuhnya. Dia kemudian mengarahkan kekuatan yuan ke lengannya, menggenggam kedua tangannya, dan memukul perut ahli alam asal bumi itu. Ledakan. Setelah terkena serangan itu, tubuh ahli alam asal bumi itu berhenti sejenak di udara. Kemudian, tubuhnya jatuh lurus ke bawah seperti bola meriam. Formasi pelindung sekte diaktifkan pada saat itu. Dua naga api saling terkait dan terbang ke langit, memamerkan taring dan cakar mereka ke ahli alam asal bumi. Tidak, tubuhnya benar-benar tak terkendali. Ahli alam asal bumi itu tak kuasa menahan teriakannya saat memikirkan nasib Feng Wu. Ia terus mengerahkan kekuatan aturannya untuk menstabilkan tubuhnya, tetapi sia-sia. Zichen telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Meskipun tidak cukup untuk membunuh ahli alam asal bumi itu, itu cukup untuk membuatnya terpental beberapa ratus meter. 1069. Kedua naga api itu menyeret sang kultifator alam bumi ke dalam kuali, lalu tutup kuali itu pun tertutup. Seluruh dunia tiba-tiba terdiam pada saat ini. Tak seorang pun berbicara, bahkan suara napas pun tak terdengar. Semua orang menatap kosong ke arah kuali abadi raksasa di puncak Al-Cemipik. Kuali ini, yang jauh lebih besar dari kuali biasa, telah menelan dan memurnikan seorang kultifator alam bumi. Sekarang, kuali itu telah menelan yang lain. Tampaknya kultifator alam bumi ini tidak akan bisa lepas dari nasib dimurnikan dan dibunuh. Pertarungan itu awalnya tujuh lawan tujuh, dan kedua belah pihak berimbang. Namun sekarang setelah salah satu lawan tumbang, hasil pertarungan tentu saja berbeda. Tujuh kultifator alam bumi, enam di antaranya tersisa. Ketika ada tujuh dari mereka, kuali abadi dapat membunuh satu dari mereka, apalagi sekarang hanya tersisa enam dari mereka. Segalanya menjadi sederhana. Zichen dan yang lainnya hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Ketika kuali abadi sudah bebas, mereka akan membunuh satu lagi, dan seterusnya sampai semua kultifator alam bumi terbunuh. Ketika saat itu tiba, pasukan yang datang tentu saja akan hancur. Sekte abadi, di bawah pimpinan Zichen, telah menciptakan keajaiban lain. Api biru membumbung dari tanah, dan kuali mulai mengeluarkan asap. Ceritan kesakitan terdengar dari dalam kuali. Ceritan ini sangat melengking, dan pada saat yang sama, dipenuhi dengan rasa takut dan teror. Selain ceritan melengking, ada juga suara retakan, yang membuat suaranya sangat tidak enak didengar. Walaupun ceritan itu hanya berlangsung sebentar sebelum cahaya dari kuali itu menyelimuti seluruhnya, dan susunan itu tertutup lagi, ceritan itu bagaikan tamparan di kepala, membangunkan siapa saja yang masih linglung. Lalu, terjadilah keributan. Ya Tuhan, tujuh kultifator alam bumi, dan satu di antaranya tewas. Satu lagi yang mati, metode sekte abadi benar-benar tidak dapat dipercaya. Para kultifator di pihak sekte besar terkejut, dan wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Seperti yang mereka katakan sebelumnya, kuali abadi dapat membunuh satu dari tujuh orang itu. Sekarang hanya tersisa enam orang, bukankah mereka akan mati lebih cepat? Sebagai perbandingan, ratusan ribu murid sekte uji dalam formasi penjaga sekte sangat gembira saat melihat pemandangan ini. Meskipun mereka gembira, mereka tetap bersorak keras. Sorak-sorai terdengar histeris. Suara mereka terus menerobos formasi dan mencapai dunia luar. Namun, mereka tidak peduli, karena sekte uji akan menciptakan keajaiban dan membunuh delapan prajurit alam asal bumi. Sepuluh kultifator tahap asal bumi masih dalam keadaan terkejut, dan mereka tidak segera menyerang. Hal ini memungkinkan kelompok Zichen untuk kembali ke posisi pertempuran mereka. Mari kita lanjutkan rencana kita sebelumnya. Kita akan menunda mereka sampai roh kuali senior mengirimi kita pesan yang mengatakan agar kita berhati-hati. Jika kita tidak dapat mengalahkan mereka, kita harus segera mundur. Kita tidak ingin mereka terpojok dan bertarung sampai mati. Zichen dan dopelgangernya berdiri bersama, berhadapan dengan kultifator tahap asal mula bumi lainnya. Pada saat yang sama, ia mengirim pesan kepada yang lain. Baru saja, Zichen mampu melakukan serangan terakhir dan membunuh kultifator tahap asal mula bumi karena dopelgangernya telah memblokir serangan itu untuknya. Yang lain menganggup dan bersiap untuk bertempur. Kali ini, mereka penuh percaya diri. Lima dari enam kultifator tahap asal bumi saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, melihat salah satu rekan mereka terbunuh, mereka sedikit banyak merasa takut. Tentu saja, mereka tidak panik atau takut karena mereka adalah kultifator tahap asal bumi. Jika mereka ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Hanya satu orang yang tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi kemarahan, seolah-olah dia telah dipermalukan. Tatapannya yang dingin dan marah menyapu kelompok Zichen. Niat membunuh yang gila di matanya membuat mereka merasa tidak nyaman. Namun, tingkat kultifasinya tidak jauh lebih rendah dari yang lain. Zichen tidak dapat memahami dari mana perasaan tidak nyaman ini berasal. Bagus, sangat bagus. Setelah melihat sekeliling, kultifator tahap asal bumi itu berkata dengan dingin, Jika aku tidak membunuh kalian semua dan menghancurkan sekte Wu Ji hari ini, aku, Bage, bukanlah manusia. Kata-katanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Hal ini menyebabkan orang banyak mengerutkan kening tanpa sadar. Mereka tidak mengerti dari mana datangnya kepercayaan diri pihak lain. Namun, pada saat ini, semua orang merasakan aura yang sangat tidak biasa. Oleh karena itu, tidak ada yang berani membantah, mengejek, atau menghina pada saat ini. Tatapan Bage tertuju pada kultifator tahap asal mula bumi dari sekte Kabut Terapung. Ia berkata dengan dingin, karena kalian semua ikut campur dalam urusanku, aku akan mulai denganmu. Kau akan menjadi orang pertama yang mati. Kultifator tahap asal bumi dari sekte Kabut mengambang menjadi waspada. Bage, sebagai anggota tubuh tiran, tidak terburu-buru menyerang seperti sebelumnya. Dia berdiri di udara dan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu muncul. Melihat ini, wajah Zichen dan yang lainnya berubah. Perubahannya sangat besar. Zichen tidak dapat mempercayainya dan berkata, Tidak mungkin, bagaimana mungkin nasib kita begitu buruk. Nasib kita sungguh buruk. Saat Bage mengulurkan tangannya, telapak tangannya mulai memancarkan cahaya. Awalnya cahayanya sedikit, lalu menjadi sangat terang. Akhirnya, cahayanya menjadi menyilaukan. Mata semua orang tanpa sadar menyipit saat mereka menatap cahaya terang itu. Setelah cahaya cemerlang itu, aura yang melonjak dan menyesakan muncul di antara langit dan bumi, menyapu dan mendatangkan malapetaka di wilayah ini. Merasakan aura ini, wajah semua orang menjadi pucat. Setelah itu, ekspresi semua orang yang hadir langsung berubah menjadi dua jenis ekspresi yang berbeda. Yang satu adalah keterkejutan, kengerian, dan ketakutan. Yang lainnya adalah keterkejutan, kegembiraan, dan kegembiraan. Senjata spiritual bumi, ini adalah aura senjata spiritual bumi. Bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa memiliki senjata spiritual bumi? Senjata spiritual bumi. Di antara sepuluh kultifator tahap asal bumi, tidak ada satupun yang memilikinya. Bagaimana dia bisa memilikinya? Senjata yang telah dibaptis oleh kesengsaraan petir. Sekarang setelah dia mengeluarkannya, siapa yang bisa melawannya? Siapa yang bisa menggerakkannya? Zichen dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa senjata spiritual bumi akan muncul saat ini ketika mereka akan menang. Dan senjata spiritual bumi ini sudah cukup untuk mengubah seluruh situasi. Di bawah, sorak-sorai menghilang. Bahkan dengan formasi pelindung sekte, aura yang menindas ini masih membuat hati mereka merasa tidak nyaman. Ada perasaan tercekik yang kuat. Di bawah rasa tercekik ini, seolah-olah bencana akan datang, membuat mereka merasa tidak berdaya. Cahaya terang itu menghilang, dan sebuah bilah panjang muncul di tangan bagai. Bila itu panjangnya lima kaki, dan permukaan bilahnya diukir dengan pola. Polanya sangat sempurna, seolah-olah terbentuk secara alami. Perasaan tercekik yang muncul di hati setiap orang terpancar dari bilah sepanjang lima kaki ini. Ini adalah senjata spiritual bumi. Belum lagi Zichen, ini adalah pertama kalinya bagi semua orang yang hadir melihat senjata spiritual bumi yang telah berhasil melewati kesengsaraan petir. Hebat, senjata spiritual bumi sudah cukup untuk mengubah seluruh situasi. Senjata spiritual bumi, aku tidak menyangka kalau saudara bagai akan memiliki senjata spiritual bumi. Sekte abadi sudah tamat, kalian juga sudah tamat. Wajah kelima ahli alam asal bumi lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan senjata spiritual bumi, mereka tentu tidak akan terus bertarung. Sebaliknya, mereka melesat ke arah bagai. Berikutnya, adalah adegan senjata spiritual bumi membantai segalanya. Memegang senjata spiritual bumi, sosok bagai tampak tumbuh jauh lebih tinggi. Ekspresinya sombong, dan tatapannya yang dingin menyapu sekeliling. Setelah melihat keterkejutan di wajah Zichen dan yang lainnya, dia tidak bisa menahan tawa bangga. Sialan, keberuntungan macam apa ini, benar-benar bertemu dengan senjata spiritual bumi. Mungkinkah surga ingin sekte abadi milikku hancur? Selain keterkejutan, wajah Zichen juga dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kesedihan. Perbedaannya, perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar. Bahkan seseorang seperti dia yang memiliki tiga halaman kitab surgawi tidak dapat melakukan apapun. Melawan senjata spiritual bumi, belum lagi membalikkan keadaan, apakah dia bisa bertahan atau tidak masih belum pasti. Sorak-sorai yang keras terdengar dari pasukan lawan. Mereka yang tadinya tertekan dan terkejut, akhirnya menemukan kesempatan untuk melampiaskannya. Mereka bersorak sepuasnya, merayakan kemenangan mereka terlebih dahulu. Mati. Di tengah sorak-sorai, Bage mengangkat bilah pedang di tangannya, dan tiba-tiba menebas ke depan. Seberkas cahaya muncul di langit, membawa niat membunuh yang tak berujung, menyerang alam asal bumi milik sekte kabut mengambang. Pedang ini menyilaukan, menyilaukan, dan mengerikan. Tanpa daya, ahli alam asal bumi itu hanya bisa mengeluarkan senjata rohnya, dan pada saat yang sama, mengendalikan kekuatan hukum untuk melawan. Pada saat yang sama, dia menghindar kekejauhan. Ledakan. Ukulan. Cahaya bilah pedang itu menyala, dan dua suara terdengar. Senjata spiritual roh dan kekuatan hukum dihancurkan oleh bilah pedang ini. Pada saat yang sama, lengan yang terputus terbang di langit. Darah menyembur keluar dari lengan yang terpotong. Sebelum jatuh ke tanah, darah itu hancur total oleh energi cahaya pedang. Dalam satu serangan, ahli alam asal bumi kehilangan senjata spiritual roh puncak dan sebuah lengan. Ini adalah kekuatan senjata spiritual bumi. Ahli alam asal bumi dari sekte kabut terapung telah mundur jauh, dan wajahnya sangat pucat. Lengannya dapat dianggap lumpuh, karena kibilah telah memasukinya, dan tidak dapat dikeluarkan dalam waktu singkat. Butuh beberapa tahun untuk pulih sepenuhnya. Namun premisnya adalah apakah lawan akan memberinya waktu beberapa tahun. Kira-kira. Setelah satu bilah, bilah lainnya. Pedang bagai diarahkan ke gadis dari pavilion bulan. Cahaya pedang itu tajam, dan kecepatan pedangnya sangat cepat. Namun, tebasan ini tidak membunuh lawannya. Hanya memotong sebagian lengan lawannya. Selain fakta bahwa dia sudah siap, alasan terpenting adalah jarak antara kedua pihak terlalu jauh. Namun, setelah menghindari tebasan, ekspresinya juga berubah drastis. Swosh, swosh. Cahaya bilah pedang itu berkedip dua kali, dan dua ahli alam asal bumi lainnya juga menghindar dari jarak jauh, jadi itu bukan masalah besar. Haha. Di bawah tatapan semua orang, empat bilah pedang berhasil memukul mundur empat ahli alam asal bumi, dan bagai tertawa terbahak-bahak. Melihat kekejauhan, wajah pemimpin Sekte Wuji, Zichen benar-benar pucat, dan wajah orang lain juga dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Ayo, kita lanjutkan. Bameng memegang pedang panjangnya dan menunjuk keempat ahli alam asal bumi. Keempatnya pucat, tetapi mereka tidak berani bergerak maju. Bagai membalikkan badannya sambil memegang pedangnya, lalu menatap Zichen dan yang lainnya, lalu berkata dengan nada mengejek, sekarang giliran kalian, aku penasaran siapa di antara kalian yang ingin mati lebih dulu. Tentu saja, yang lain tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Ekspresi mengejek Bagai menjadi lebih jelas. Dia tiba-tiba mengarahkan pedangnya ke Sumeng Yao, dan berkata, jika tidak ada yang ingin mati, aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Yang lain marah, tapi sia-sia. 1070. Zichen telah melalui banyak situasi mematikan dalam hidupnya. Namun, jika dipikir-pikir lagi, situasi tersebut selalu memiliki kesempatan untuk bertahan. Tetapi sekarang, di depannya, tidak ada kesempatan sama sekali. Seorang seniman bela diri alam asal bumi yang menggunakan seorang seniman bela diri alam asal bumi berhasil memukul mundur seorang seniman bela diri alam asal bumi dengan satu serangan. Setelah empat serangan, meskipun keempat seniman bela diri alam asal bumi itu tidak mati, mereka kehilangan keinginan untuk bertarung. Setelah itu, meskipun Zichen dan kelompoknya percaya diri dalam bertarung, itu tidak ada gunanya. Pedang itu diarahkan ke Su Mengyao. Zichen hanya bisa berdiri, karena dia tidak sanggup melihat Su Mengyao mati. Atau lebih tepatnya, dia berharap Su Mengyao mati di depannya. Pada saat ini, jika dia menggunakan Thunder Wings-nya, dia mungkin bisa melarikan diri dan selamat. Namun Zichen tidak melakukannya. Dia menghadapi pedang itu secara langsung. Tentu saja, dia tahu bahwa di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Dia juga tahu bahwa balas dendam adalah hidangan yang paling nikmat disajikan dingin. Begitu dia selamat dan berhasil mencapai tahap asal mula bumi, dia pasti bisa membalas dendam dengan cara yang mengerikan. Namun, dia tidak melakukannya, dan dia tidak bisa mundur, karena dia masih memiliki saudara-saudaranya, orang-orang kepercayaannya, dan ratusan ribu pengikut Sekte Wu Ji yang mengikutinya. Bagai menatap Zichen dengan nada mengejek dan tertawa, Haha, kamu memang pemimpin Sekte. Ketenanganmu memang mengagumkan, tapi kamu adalah pemimpin Sekte Wu Ji, jadi kamu tidak bisa mati sekarang. Dia tidak bisa mati sekarang. Dia harus mati nanti. Dia harus melihat saudara-saudaranya dan para wanitanya mati dalam keputus asaan. Bagai tidak mengatakan kata-kata ini, tetapi semua orang bisa menebaknya. Jadi, hati mereka yang dingin tenggelam ke dasar saat ini. Bagai melirik Zichen dan menatap yang lain, bagaimana? Siapa yang ingin mati lebih dulu? Suasana hening. Tak seorang pun bicara. Jika tidak ada yang mau, maka aku akan membunuhnya terlebih dahulu, baru kemudian mereka bertiga. Bagai menunjuk ke arah Su Mengyao, lalu ke arah Lin Sue dan dua orang lainnya. Su Mengyao, yang diarahkan oleh pisau itu, sedikit pucat. Namun, dia tetap memaksakan diri untuk tetap tenang. Pada saat yang sama, matanya masih bersinar, seolah-olah dia masih menghitung peluangnya untuk bertahan hidup. Namun, hasil kesimpulan ini menyebabkan ekspresinya berubah. Ada keterkejutan, kepanikan, dan bahkan lebih banyak kebingungan. Jangan buang-buang nafas. Bukankah itu hanya kematian? Aku tidak takut. Melihat Bagai hendak mengancamnya, Su Mengyao angkat bicara. Bagai tersenyum datar. Pedangnya mulai bersinar. Dia akan membunuhnya. Dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Ketiga kultifator tahap asal manusia dan kultifator lainnya merasa kasihan padanya. Mereka seharusnya bermain dengannya sebelum membunuhnya. Sayangnya, meski mereka punya niat untuk mencuri, mereka tidak punya nyali untuk melakukannya. Selain itu, mereka tidak berani bicara saat ini. Bunuh aku? Aku akan mati demi adikku. Su Elin melangkah maju dan berdiri di depan Mengyao Su. Pada saat yang sama, dia menghadapi bilah pedang di kejauhan. Menarik? Sangat menarik. Aku tidak menyangka seorang wanita akan menjadi yang pertama keluar. Haha. Bagai tertawa, ekspresinya penuh dengan ejekan. Cukup. Bukankah kau hanya ingin mempermalukan kami? Jika kau ingin membunuh kami, silakan saja. Mulailah dengan kakek harimau. Kemarahan melintas di mata dewa harimau terbang saat dia berbicara dengan dingin. Namun, begitu dia selesai berbicara, seseorang telah melangkah maju. Itu adalah si Kera Iblis. Biarkan aku pergi dulu, kata si Kera Iblis dengan tenang seolah-olah dia sudah melihat hidup dan mati. Huh, aku tidak menyangka akan mati di sini. Baiklah, aku akan menjadi yang berikutnya. Eleve Peng menghela nafas dan berjalan ke arah Kera Iblis. Dia sudah siap untuk mati. Kemudian, Zhang Haotian juga melangkah maju untuk bertarung berdampingan. Longhu dan Barbaric Dragon juga melangkah maju. Di sisi lain, Wang Sianer dan yang lainnya sudah berjalan ke sisi Sumeng Yao. Akulah Roh Petir. Aku punya masa depan yang cerah di depanku. Aku tidak menyangka akan mati di sini. Huh, aku tidak ingin mati di sini. Roh Petir juga berjalan ke sisi Zhang Haotian dengan lesu. Dia selalu berselisih dengan Zichen. Sungguh tidak terduga dia akan muncul saat ini. Ini seharusnya menjadi urusanmu. Aku tidak menyangka orang tua sepertiku akan ikut campur. Kura-kura hitam berubah menjadi manusia tua dan berjalan mendekat. Semua orang ada di sini. Bagus, lumayan. Sungguh persaudaraan yang erat. Bagai tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, Tapi sekarang aku sudah berubah pikiran. Aku sudah memutuskan untuk membiarkan kalian bertiga pergi. Ekspresi semua orang tidak berubah. Tidak ada kegembiraan di wajah mereka juga. Kenapa? Apa kalian tidak senang? Selama kalian bertiga mengakui aku sebagai tuan kalian, aku akan membiarkan kalian bertiga pergi. Aku bisa membiarkan mereka hidup. Pandangan Bagai tertuju pada tiga binatang buas itu. Ketiga binatang itu memiliki latar belakang yang hebat. Mereka akan memiliki prestasi besar di masa depan. Akan sangat disayangkan jika membunuh mereka seperti ini. Oleh karena itu, Bagai berpikir untuk mengakui mereka sebagai tuannya. Adapun yang lainnya, meskipun mereka berbakat, mereka tidak akan mengakui tuan seperti binatang buas. Oleh karena itu, orang-orang dengan potensi besar ini harus mati. Hampir semua orang di depannya memiliki kekuatan tempur dan bakat yang sebanding dengan tubuh spiritual. Akan sangat disayangkan jika membunuh mereka, tetapi musuh adalah musuh. Jangan buang-buang waktu. Kita tidak akan tertipu. Jika kita akan mati, kita akan mati bersama. Jika kita ingin hidup, kita pasti sudah melarikan diri. Mata dingin Longhu menyiratkan sedikit ejekan. Ketika Bagai mengeluarkan senjata spiritual bumi, mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak melakukannya. Saat itu, mereka bertekad untuk mati bersama Sekte Wu Ji. Oleh karena itu, kondisi Bagai sangat menggelikan bagi mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Kultifator alam asal bumi berlengan satu dari Sekte Piao-Miao itu kebingungan. Bukankah mereka mengatakan bahwa Sekte Wu Ji akan baik-baik saja kali ini? Yang lain memiliki ekspresi yang sama. Apa yang terjadi? Wanita dari pavilion bulan bertanya melalui telepati. Seorang ahli di Sekte kami yang ahli dalam meramal telah menghitung nasib negeri barbar sebelum dia pergi. Dia berkata bahwa nasib negeri barbar sepenuhnya berada di tangan Sekte Wu Ji. Sekte Wu Ji ditakdirkan untuk menghadapi bencana ini, tetapi mereka akan baik-baik saja. Kultifator alam asal bumi berlengan satu itu menjelaskan. Baiklah, ini situasi yang pasti akan berakhir buruk. Mungkinkah ada yang salah dengan ramalan itu? Kultifator alam asal bumi berlengan satu itu berkata dengan serius, itu tidak mungkin. Ahli itu sangat kuat, dan dia tidak pernah membuat kesalahan dalam ramalannya. Kamu harus tahu bahwa ramalan menghabiskan umur seseorang. Selain itu, dia menghitung bahwa Sekte Wu Ji akan berada dalam bahaya dua kali. Ini baru pertama kalinya. Orang-orang pavilion bulan tentu tahu tentang metode ramalan Sekte Piao Miao. Namun, yang membuatnya bingung adalah mereka baik-baik saja. Seharusnya ada peluang untuk bertahan hidup, tetapi di mana itu? Mungkinkah ada seorang ahli yang bersembunyi dalam kegelapan, diam-diam mengamati perkembangan situasi dan menunggu saat yang paling kritis untuk mengambil tindakan. Namun hal itu tampaknya tidak masuk akal. Karena kamu sudah memutuskan untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Bage ingin bermain dengan mereka, tetapi dia perlahan-lahan kehilangan minat dan siap untuk membunuh. Dia memegang rat-erat senjata spiritual bumi di tangannya, lalu menebas secara horizontal ke arah Zichen. Cahaya bila pedang ini panjangnya ratusan meter, dan memotong kekosongan ke arah kelompok Zichen. Bage ingin membunuh semua orang dengan satu pukulan. Kemana pun cahaya pedang itu lewat, ruang itu hancur berkeping-keping, tetapi pada saat yang sama, ada kekuatan aturan yang menindas. Zichen dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka berada di rawa, atau seolah-olah mereka sedang membawa batu besar seberat 10.000 kg. Gerakan mereka sangat lambat. Kekuatan cahaya pedang ini menyebabkan pakaian dan rambut semua orang berkibar. Pada saat yang sama, angin kencang menyebabkan pipi semua orang sakit. Mata Zichen tanpa sadar menyipit saat dia bersiap menghadapi kematian. Cahaya pedang itu, dalam sekejap mata, sudah ada di depan semua orang. Di saat berikutnya, cahaya itu akan membunuh semua orang. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Kekosongan itu tampak hening pada saat ini, dan waktu pun tampak berhenti. Ketika cahaya bila tajam itu kurang dari 1 meter dari semua orang, cahaya itu berhenti di depan mereka. Semua orang masih dapat dengan jelas merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan yang terkandung dalam bila itu, dan itu dapat membunuh semua orang di saat berikutnya. Namun, pada saat ini, cahaya bila itu berhenti bergerak, seolah-olah itu terpaku di udara. Perubahan aneh ini tentu saja mengejutkan semua orang, tetapi mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak dapat menggerakkan tubuh mereka. Mereka bahkan tidak dapat membuka mata lebar-lebar atau menunjukkan ekspresi terkejut. Seolah-olah mereka telah dilumpuhkan pada saat ini, dan hanya pikiran mereka yang dapat berfungsi. Saat semua orang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka melihat riak cahaya merah menyala datang dari kejauhan. Cahaya itu menyapu semua orang, lalu berguncang di kejauhan. Pada saat yang sama, teriakan bernada tinggi, bergema, dan sangat sakral bergema di lautan kesadaran semua orang. Setelah teriakan ini, terjadi getaran lain. Ruang yang sunyi mulai bergetar, termasuk seluruh sekte wuji, hutan di sekitar sekte wuji, seluruh tanah liar, dan bahkan seluruh wilayah selatan. Getaran ini menyebar ke seluruh Safagelen, dan bahkan ke wilayah selatan. Beberapa ahli tersembunyi merasakan fluktuasi ini, dan ekspresi mereka berubah. Kemudian, mereka semua melihat ke arah Safagelen. Riak cahaya, teriakan, dan getaran. Ketiga hal ini saling terhubung, dan membentuk semacam waktu dan ruang yang berhenti. Setelah getaran ini, cahaya bilah yang tajam dan mengerikan itu hancur dengan sendirinya. Ketika riak cahaya melewati kepala semua orang dan menutupi jarak, semua orang mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bergerak. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan sangat cepat. Waktu dan ruang berhenti dalam sekejap itu, dan selain fakta bahwa cahaya bilah pedang itu hancur, tidak ada hal lain yang terjadi. Tubuh semua orang pulih kembali, tetapi Zichen dan kelompoknya tidak memiliki ekspresi bahagia di wajah mereka. Mereka bahkan tidak merasa beruntung, karena bahkan jika satu bilah hancur, akan ada lebih banyak lagi. Selama lapisan yuan bumi tidak mati, mereka akan mati cepat atau lambat. Selain cahaya yang beriak seperti penghalang cahaya di atas kepalanya, semua yang baru saja terjadi bagaikan ilusi. Itu bukan ilusi, karena ada tempat lain yang berbeda. Di atas kepala dua seniman bela diri tahap asal bumi dari sekte Piao Miao, ada sebuah batu putih yang melayang di udara. Batu putih itu memancarkan sinar cahaya, melindungi mereka berdua sepenuhnya. Pada saat yang sama, ada sinar bulan yang bersinar dari jauh pada dua gadis dari sekte Gua Miao. Cahaya bulan seperti perisai cahaya, melindungi mereka berdua. Pada saat ini, keempat orang itu memiliki ekspresi yang berbeda. Para ahli tahap yuan bumi dari pavilion bulan cahaya bingung, sementara para ahli tahap yuan bumi dari sekte kabut terapung merasa lega. Hahaha. Tawa arogan bagai terdengar di langit, namun hanya berlangsung sedetik sebelum berhenti. Terima kasih telah menonton!